Di pagi hari, hujan turun dan berembun. Fajar sudah di Cakrawala. Sinar lembut sinar matahari kemasan menyinari dan menyinari wajah tampan seorang pemuda yang duduk di bangku gazeba. Di bawah cahaya suci, wajah tampan itu begitu putih hingga hampir transparan. Setelah itu, seikat rambut indah seperti tinta meluncur turun dari dada pria itu. Seorang wanita muda yang cantik perlahan berdiri, matanya yang sedikit mengantuk dipenuhi dengan kecantikan yang kabur. Kamu sudah bangun. Suara lembut terdengar. Pria itu telah membuka matanya pada suatu saat, dan sudut mulutnya sedikit terangkat sambil menyeringai. Bibir merah Luo Mengshang sedikit terangkat, dan dia hendak berdiri. Namun, sebelum dia bisa duduk, dia ditarik ke belakang oleh sepasang lengan yang kokoh. Luo Mengshang, yang lengah, terpeleset dan jatuh ke pelukan cuhen. Keduanya saling berhadapan, saling menatap. Lepaskan saya. Mustahil. Cuhen tersenyum nakal. Ini sudah subuh, tidak enak kalau kita dilihat orang lain. Luo Mengshang berkata dengan sedikit khawatir. Apa yang anda takutkan? Aku tidak sedang memeluk istri orang lain, aku akan melepaskanmu setelah berciuman. Tidak, kamu bajingan. Kalau begitu jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Cuhen melihat, apa yang dapat kamu lakukan padaku. Huff, jika kamu tidak melepaskanku, aku akan bergerak. Saat ini kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Luo Mengshang mengepalkan tangan kecilnya. Siapa yang takut pada siapa? Kami berdua adalah fisik suci. Lagi pula, jika kamu membunuhku, kamu berarti membunuh suamimu. Anda akan tenggelam dalam kandang babi. Huff, Luo Mengshang tidak bisa menahan tawa. Matanya yang indah menoleh dan dia memarahi. Huff, kaulah yang akan ditenggelamkan di kandang babi. Kamu babi. Saat mereka berdua masih bermain-main, suara langkah kaki pelan terdengar dari jauh. Seseorang datang. Luo Mengshang terkejut, dan dia dengan cepat mendorong Chuhan menjauh dan bangkit dari bangku cadangan. Suster Silan. Luo Mengshang sedikit malu saat dia menatap Chuhan di sebelahnya. Silan berdiri lebih dari 10 meter dalam keadaan linglung. Dia baru saja melihat pemandangan itu, dan sedikit kesedihan melintas di wajahnya. Lalu dia tersenyum lembut dan berkata, Sepertinya saya datang di waktu yang salah. Maaf mengganggu Anda. Tidak, kami juga bersiap untuk keluar. Luo Mengshang menjelaskan. Kamu datang pagi-pagi sekali. Kamu pasti mencariku, kan? Chuhan sedikit merapikan pakaiannya yang sedikit kusut, lalu berdiri dan berkata sambil tersenyum. Silan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa. Aku hanya datang untuk memberitahumu bahwa kami akan kembali ke Sekte Seribu Bangau. Oh, sangat cepat. Di Aula Kuno, Chuhan dan Luo Mengshang berdiri di atas, sementara Hua Sue dan Ki Teng berdiri di kedua sisi. Ada pun Silan, Yan Han Liu, Hong Lian, dan yang lainnya. Mereka bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Saudara muda Chuhan, kita sudah lama meninggalkan Sekte, inilah saatnya kita kembali. Setelah urusanmu selesai, kenapa kamu tidak kembali ke Sekte sebentar? Zen Jue Yan Han Liu tersenyum. Chuhan mengangguk. Dengan jentikan telapak tangannya, dia mengeluarkan gulungan tebal dan menyerahkannya kepada Yan Han Liu. Saya berhutang budi kepada kakak-kakak atas bantuan Anda, saya sangat berterima kasih. Hadiah terima kasih ini tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih Chuhan. Saya berharap kakak perempuan akan menerimanya terlebih dahulu, lalu Anda dapat memberikannya kepada senior lainnya. Saudara-saudari nanti. Apa ini? Yan Han Liu bertanya. Sesuatu yang kamu inginkan. Sesuatu yang aku inginkan. Tahukah kamu apa yang ku inginkan? Sebelum dia selesai berbicara, mata indah Yan Han Liu berbinar. Dia menatapnya penuh harap. Mungkinkah? Chuhan tersenyum. Kakak magang senior memang luar biasa cerdas. Terima kasih banyak. Aku akan menerima ini. Yan Han Liu mengambil gulungan itu dengan tidak sabar. Hong Lian dan orang lain di belakangnya juga sangat gembira. Hanya ada satu hal yang bisa membuat Yan Han Liu begitu bersemangat. Itu adalah buku rune kuno yang ditinggalkan oleh Earth Rune Master Sifeng Si. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chuhan akan menghadiahkan barang berharga seperti itu kepada seseorang. Lagi pula, teknik rune apapun yang ditinggalkan oleh Sifeng Si sudah cukup untuk membuat master teknik rune di seluruh wilayah provinsi bertarung hingga kepala mereka berdarah. Orang lain akan menyembunyikan harta yang begitu berharga dan tidak akan pernah mengeluarkannya untuk diberikan kepada orang lain. Namun, setelah kejadian di Grand Cloud City dan Moon End City, Chuhan sudah menganggap Yan Han Liu dan yang lainnya sebagai teman hidup dan mati. Karena mereka adalah teman yang dia percayai sepenuhnya, semakin kuat mereka, semakin baik. Oleh karena itu, Chuhan tidak akan pelit dalam hal ini. Chuhan, sesuatu telah terjadi. Saat ini, Luki buru-buru masuk dari pintu. Kata-katanya menyebabkan suasana di aula menjadi sunyi. Banyak pasang mata bingung memandangnya. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Chuhan maju selangkah. Luki sedikit menenangkan napasnya. Wajah polosnya sedikit serius saat ini. Yang mulia Wu Feng baru saja mengirim berita. Dikatakan bahwa keluarga Kekaisaran Dinasti Bintang Suci telah mengambil tindakan. Dinasti Bintang Suci. Empat kata ini, yang sudah lama tidak dia dengar, tiba-tiba masuk ke telinga Chuhan. Hal itu menyebabkan gelombang melonjak di hatinya. Disinilah dia dibesarkan. Itu adalah tempat di mana kebencian lahir. Lanjutkan, kata Chuhan, suaranya menjadi semakin dalam. Dikatakan bahwa raja tercerahkan dari Dinasti Bintang Suci, Huang Fu Yuan Shi, pergi ke wilayah angin tersembunyi. Raja yang tercerahkan, Huang Fu Yuan Shi. Bagaimana mungkin Chuhan, yang tumbuh di Dinasti Bintang Suci, belum pernah mendengar tentang raja tercerahkan. Huang Fu Yuan Shi adalah paman kaisar dari kaisar saat ini, Huang Fu Hao. Orang ini pemberani, pandai berperang, dan tak terkalahkan. Selama masa perang, dia memimpin tiga pasukan dan melakukan ekspedisi ke timur dan barat. Dia membantai kota-kota dan menjarah tanah, mengubah banyak kota menjadi neraka berdarah. Di antara banyak jenderal terkenal Dinasti Bintang Suci, Huang Fu Yuan Shi adalah yang nomor satu. Bahkan jenderal Samudera Barat yang termasyur dengan prestasi militer yang luar biasa pun lebih lemah dibandingkan Huang Fu Yuan Shi dalam hal pengaruhnya di Samudera Barat. Huang Fu Yuan Shi pergi ke wilayah angin tersembunyi. Chuhan sedikit mengernyit. Ya, Lu Qi menganggup dan menegaskan, saat itu, Dinasti Angin Berkabut dan Dinasti Bintang Suci menandatangani perjanjian bahwa pasukan kedua negara tidak dapat melintasi perbatasan wilayah angin tersembunyi. Tapi, tapi apa? Tetapi Huang Fu Yuan Shi tidak secara langsung menyerang Long King Yang dan yang lainnya. Sebaliknya, dia menghasut dan menyatukan beberapa kekuatan besar di wilayah angin tersembunyi untuk melenyapkan keluarga jenderal. Membunuh dengan pisau pinjaman. Bajingan. Pupil Chuhan sedikit menyusut, dan aura dingin menutupi seluruh wajahnya. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh aura dingin yang dipancarkan Chuhan. Luo mengcang dengan cepat maju untuk menenangkannya. Jangan terlalu khawatir. Biarkan dia menyelesaikannya dulu. Bukankah masih ada Dinasti Angin Berkabut? Hua Sui mau tidak mau menyelah. Dia berkata, apa yang perlu ditakutkan jika Dinasti Anda terlibat? Kamu berpikir terlalu sederhana. Qi Teng, yang juga berasal dari keluarga Kerajaan Dinasti Boulder, menggelengkan kepalanya dan berkata, di antara Dinasti, perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara besar sangatlah penting. Sekali Anda melanggar isi perjanjian, Anda pasti akan dibicarakan dan dihukum oleh negara lain. Bahkan jika Dinasti Angin Berkabut ingin membantu, mereka tidak dapat secara langsung mengirim orang untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Aturan bodoh macam apa ini? Hua Sui bergumam dengan tidak senang. Qi Teng menghela nafas dan berkata, kamu mengatakan ini karena kamu belum melihat kekejaman perang. Hanya perjanjian wajib seperti ini yang dapat menahan konflik antar negara. Kecuali kedua negara melepaskan kepura-pura ramah dan memulai perang skala besar. Jika tidak, mereka tidak akan pernah melanggar perjanjian itu. Yang lain mengangguk sambil berpikir. Memang benar, karena letak geografis khusus dari wilayah angin tersembunyi, maka tidak terikat oleh kedua negara. Itulah sebabnya Long Zhan menyuruh Long King yang melarikan diri ke sana bersama Chu Hen dan yang lainnya. Luki mengatupkan bibirnya dan melanjutkan, meskipun wilayah angin tersembunyi tidak besar, masih ada beberapa kekuatan yang kuat. Mereka mengandalkan lokasi geografis mereka yang unik dan tidak terlalu memperhatikan keluarga kerajaan. Jika mereka ingin berakting, aku takut. Bagaimana situasinya sekarang? Mata Chu Hen bersinar dengan cahaya dingin. Menurut berita yang saya terima hari ini, Huang Fu Yuan Shi telah bertemu dengan tiga kekuatan utama wilayah angin tersembunyi. Ketiga kekuatan tersebut telah mengambil tindakan. Adapun, keluarga jenderal, yang didirikan oleh Long King Yang, mereka juga telah menghentikan semua operasi di pinggiran. Selain itu, keluarga Su di kota Gouge telah mengirimkan banyak ahli untuk mendukung mereka. Kota Gouge, keluarga Su. Ekspresi Chu Hen melembut. Saat pertama kali tiba di wilayah angin tersembunyi, dia secara tidak sengaja berteman dengan putri tertua keluarga Su, Su Yu Rong. Dia juga membantu Su Yu Rong memenangkan posisi kepala keluarga dalam kompetisi kerajinan, dan kemudian membantu kepala keluarga, Su Hao, memperbaiki pohon jalan yang rusak. Sehingga dia bisa mendapatkan kembali energi reiki. Chu Hen tidak menyangka keluarga Su akan bermurah hati di saat krisis seperti ini. Ini membuat Chu Hen merasakan kehangatan di hatinya. Chu Hen, menurutku target sebenarnya dari dinasti bintang suci bukanlah Long King Yang, tapi kamu, kata Ki Teng apa yang ada di pikirannya. Menurutku juga begitu, kata Lu Qi. Tidak peduli seberapa cepat kekuatan yang dibentuk oleh Long King Yang berkembang, mereka tidak akan menarik perhatian dinasti bintang suci dalam waktu sesingkat itu. Salah satu yang benar-benar mereka rasakan sebagai ancaman adalah Anda. Jadi, kita perlu merencanakan langkah selanjutnya secara matang. Semua orang yang hadir adalah orang pintar. Saat itu, Chu Hen dan keluarga kerajaan dinasti bintang suci berselisih, dan dia telah memotong setengah bahu ratu ilahi di depan semua orang di kota. Ujung-ujungnya, ia malah diburu oleh nenek moyang keluarga kerajaan. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa keluarga kerajaan diam-diam telah melacak keberadaan Chu Hen selama bertahun-tahun. Siapa sangka setelah Chu Hen, dia akan menimbulkan segala macam sensasi mengejutkan di provinsi itu satu demi satu. Terutama pertempuran di Festival Hukum Pedang, insiden di kota Teixiao, dan pertempuran di kota Ujung Bulan. Kecepatan pertumbuhan Chu Hen akhirnya membuat dinasti bintang suci merasa tidak nyaman. Potensi ancaman seperti ini terlalu meresahkan. Jika mereka tidak menyingkirkannya sesegera mungkin, dinasti bintang suci cepat atau lambat akan dihancurkan oleh Chu Hen. Daripada merasa tidak enak, lebih baik menyerang dulu. Setelah menyelidiki segala sesuatu di sekitar Chu Hen, dinasti bintang suci akhirnya berhenti menunda. Sebelum Chu Hen dewasa sepenuhnya, mereka harus membunuhnya sesegera mungkin. 572 Setelah sekian lama terdiam, dinasti bintang suci akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir telah menyebabkan keluarga kekaisaran dinasti bintang suci tidak lagi berani mengabaikan pertumbuhan Chu Hen. Karena mereka tidak dapat menangkap Chu Hen, dinasti bintang suci mulai bergerak melawan Long King Yang dan yang lainnya. Seluruh aolah sunyi. Wajah Chu Hen sudah tertutup lapisan es, dan pupil matanya yang sedingin es menunjukkan rasa dingin yang pekat. Terlepas dari apakah target dinasti bintang suci adalah dia atau bukan, dia tidak bisa meninggalkan Long King Yang dan yang lainnya sendirian. Mereka lah yang menjadi keluarganya sejak dia masih kecil. Fiuh! Yan Han Liu menghela nafas lega, mengangkat alisnya, dan berkata, sepertinya kita tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Chu Hen mengungkapkan ekspresi terkejut. Kaka senior Yan. Yan Han Liu melambaikan gulungan itu di tangannya. Demi teknik rune ini, kami akan menemanimu lagi. Banyak tangan yang melakukan pekerjaan ringan. Dengan kekuatanmu sendiri, aku khawatir akan sulit bagimu untuk melawan seluruh dinasti. Aku sudah lama tidak kembali ke dinasti bintang suci, jadi tidak apa-apa untuk pergi dan melihatnya, gemah teratai merah. Master Tatoro lainnya dari Sekte Seribu Bangau juga bergema. Kita bahkan telah menghancurkan kota Taik Siau, jadi mengapa kita harus takut pada dinasti bintang suci? Adik Chu Hen, kita di sini. Semua orang menyatakan pendirian mereka, dan Silan juga memberikan pandangan tegas pada Chu Hen. Tanpa banyak bicara, Chu Hen tidak menolak niat baik semua orang. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Chu Hen tidak akan mengucapkan terlalu banyak ucapan terima kasih, tapi aku akan mengatakannya lagi. Di masa depan, jika kamu memiliki masalah, carilah aku, Chu Hen. Bahkan jika aku mengerutkan kening, aku akan malu dengan statusku sebagai laki-laki. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo berangkat secepatnya, kata Silan. Chu Hen mengangguk, dan cahaya dingin dan tajam muncul di matanya. Ayo pergi. Segera, selusin aliran cahaya yang menyilaukan terbang ke langit dan menghilang ke cakrawala seperti bintang. Kecepatan Chu Hen sangat cepat. Matahari dan bulan seperti pesawat ulang alik, dan dia sangat ingin kembali ke rumah. Tanpa disadari, dia telah meninggalkan kerajaan bintang suci selama lebih dari dua tahun. Chu Hen menatap langit luas di depannya dengan tatapan yang semakin mendalam. Sosok yang tinggi, mengesankan, dan heroik tanpa sadar muncul di benaknya. Pria parubaya yang sudah seperti ayah baginya, pemandangan yang terjadi di ibu kota kekaisaran terlintas di benaknya seperti gelombang pasang. Yang R, Suang R, Hener, kalian bertiga adalah kebanggaan terbesarku, Longzan, dalam hidupku. Aku tidak menyesal melakukan ini. Dimanapun aku berada, aku akan melihat kalian bertiga tumbuh. Ingat, ayahmu selalu ada di sini. Selamat tinggal. Longzan mengorbankan dirinya sendiri. Mungkin dia tidak punya pilihan lain, tapi kematiannya tidak menggantikan belas kasihan keluarga kekaisaran terhadap Chu Hen. Hari itu bisa dikatakan sebagai hari tergelap dalam sejarah kerajaan bintang suci. Dalam keadaan sangat marah, Chu Hen menjadi sangat marah dan menyebabkan badai di kota. Di hadapan banyak orang, dia memotong salah satu lengan permaisuri ilahi. Pada akhirnya, hal itu membuat khawatir, leluhur kekaisaran, kekaisaran bintang suci, menyebabkan seluruh kekaisaran bintang suci terbalik. Sekarang kalau dipikir-pikir, hal ini sepertinya baru terjadi kemarin. Setelah sampai pada dasarnya, penyebab yang menyebabkan badai di kota itu adalah pembunuhan aneh terhadap Tuan Muda Keluarga Wei, Wei King Fan. Keluarga Wei dan kediaman Pangeran Selatan memiliki hubungan yang baik, dan dapat dianggap sebagai setengah kerabat keluarga kekaisaran. Pembunuhan keluarga kekaisaran memberi alasan kepada permaisuri ilahi untuk menghukum Cu Hen. Bahkan hingga saat ini, Cu Hen masih menanggung kejahatan, membunuh Wei King Fan. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Cu Hen sangat menyadari bahwa orang yang membunuh Wei King Fan dan menjebaknya adalah 100% jenius nomor 1 kekaisaran Bintang Suci, Huang Fu Liang. Huang Fu Liang, Wei King Fan, permaisuri ilahi, leluhur kekaisaran, Ye Yu, Ye Yao, Xia King, Yu Chen Yu, Hao Xi, Mu Feng, serta banyak siswa dan guru dari prefektur Tensei. Satu demi satu sosok yang familiar terlintas di benak Cu Hen. Teman, musuh, semuanya muncul di benaknya. Mata Cu Hen menyipit, dan tangannya diam-diam mengepal. Dia diam-diam bersumpah, Pak Manzan, aku pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kakak dan yang lainnya. Juga, aku akan membuat Kerajaan Bintang Suci membayar dua kali lipat hutang darahmu. Rasa dingin tak berbentuk menyebar dari tubuh Cu Hen, dan cahaya ungu melintas di matanya yang sedingin es. Wilayah Angin Tersembunyi Wilayah Perbatasan antara Kerajaan Bintang Suci dan Kerajaan Angin Berkabut. Wilayah ini dikelilingi oleh Pegunungan dan Sungai. Itu adalah wilayahnya sendiri, dan hampir tidak berada di bawah kendali otoritas kerajaan. Wilayah Angin Tersembunyi tidak terlalu luas, namun karena lokasinya yang istimewa, banyak orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul di sini. Ditambah dengan fakta bahwa wilayah ini kaya dan subur, banyak vaksi yang berakar di sini. Baru-baru ini, suasana wilayah Angin Tersembunyi agak tidak normal. Kota-kota yang awalnya ramai menjadi lebih suram. Suasana gugup yang tak berbentuk seperti tangan takasat mata yang mencengkram tenggorokan semua orang, menyebabkan orang-orang di jalanan berbicara dengan hati-hati. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Mengapa hanya sedikit orang yang turun ke jalan? Kamu masih belum tahu, wilayah Angin Tersembunyi sangat kacau akhir-akhir ini, jangan berlarian jika tidak ada pekerjaan. Oh, apa yang telah terjadi? Aku mendengar bahwa Green Willow Manor, Sword Crafting City, dan Heavenly Bissek, tiga vaksi terkuat di wilayah Angin Tersembunyi, semuanya telah pindah. Mereka ingin berurusan dengan keluarga jenderal, Kota Lang. Oh, keluarga jenderal, mungkinkah vaksi baru yang dibentuk dua tahun lalu, keluarga jenderal? Siapa lagi kalau bukan dia? Saya mendengar bahwa pemimpin keluarga jenderal baru berusia 20-an, tetapi hanya dalam dua tahun, dia sudah terkenal di wilayah Angin Tersembunyi. Banyak vaksi kecil yang bergabung dengan keluarga jenderal, jadi tidak mengherankan jika tiga vaksi besar merasa muat dengan kecepatan perkembangan mereka. Tapi sejujurnya, sudah bertahun-tahun sejak tiga vaksi besar menyerang bersama-sama, dan ini adalah vaksi baru. Ini sungguh membingungkan. Jangan khawatir jika itu bukan urusanmu. Kami hanya menunggu untuk menonton pertunjukannya. He he, kamu benar, aku yakin kita akan mendengar berita tentang keluarga jenderal yang diratakan dengan tanah besok. Di luar kota Lang, teriakan dan kutukan bergema di udara. Long King Yang, pengecut, keluar dan menyerah. Aku beri waktu lima menit lagi, atau kita akan masuk ke kota. Dengarkan, anak-anak nakal dari keluarga jenderal. Jika kamu ingin hidup, merangkaklah dengan patuh, atau kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Saat itu, pinggiran kota Lang sudah dikepung oleh tiga kelompok orang. Dari ketiga kelompok ini, salah satunya adalah pendekar pedang dengan aura yang mengesankan. Dia berasal dari kota kerajinan pedang. Salah satunya adalah pria berjubah hijau dengan sikap arogan, ahli dari Green Willow Manor. Kelompok lainnya jauh lebih menarik perhatian. Kelompok orang ini datang dengan menaiki binatang buas, menunggangi binatang buas seperti harimau api dan serigala, atau berdiri di atas elang raksasa dan binatang terbang. Mereka tampak agung, dan merupakan pasukan dari sekte binatang surgawi. Setelah sekian lama, tiba waktunya untuk kembali ke kerajaan bintang suci. Karena alasan pribadiku, plot ini ditunda dua bulan. Sudah lama sekali aku tidak update sehingga banyak saudara-saudaraku yang lupa tentang hubungan antar karakter di depanku. Saya hanya akan membantu saudara-saudara saya mengingat karakter utama. Sesuai dengan urutan kemunculannya. Ye Yu, wanita pertama yang disukai oleh protagonis pria, dijebak karena dia Ye Yao, adik perempuan Ye Yu, kekasih masa kecil sang protagonis pria. Dia selalu jatuh cinta dengan protagonis laki-laki. Pada malam protagonis laki-laki dijebak, tubuhnya mengalami perubahan besar, dan matanya berubah menjadi diagram Yin Yang Tai Chi. Wei Qingfan, orang pertama yang menjebak protagonis laki-laki, adalah tuan muda klan Wei, dan dikalahkan oleh protagonis laki-laki dalam pertempuran daftar bumi. Wei Gang, kepala klan Wei. Setelah kematian Wei Qingfan, dia memimpin orang-orang untuk memburu protagonis laki-laki. Huang Fu Qing, Xia Qing, putri kekaisaran bintang suci, satu-satunya bupati perempuan, memiliki hubungan ambigo dengan protagonis laki-laki. Huang Fu Hao, kaisar boneka kekaisaran. Huang Fu Liang, jenius nomor satu kekaisaran, adalah pemimpin tim bintang suci selama pertempuran daftar surga selama perjuangan enam negara. Selama final pertempuran daftar surga, salah satu lengannya dirobek secara paksa oleh protagonis laki-laki. Setelah itu, dia membunuh Wei Qingfan dan menjebak protagonis pria. Huang Fu Pingyun, pangeran selatan. Selama pertempuran daftar surga, dia menyerang protagonis laki-laki. Permaisuri Ilahi, seorang wanita kejam yang mengendalikan kekuasaan kerajaan, separuh bahunya dipotong oleh protagonis laki-laki. Leluhur kekaisaran, penguasa sejati keluarga kerajaan. Hao Zi, teman baik karakter utama, diambil sebagai murid oleh dewa tikus pencuri dan dibawa pergi. Kepala Sekolah Jiang, Administrator Prefektur Tensei. Yu Chenyu, putri tercinta jenderal besar Laut Barat, memiliki hubungan yang ambigu dengan protagonis laki-laki. Yuda, Zhu Tong, Wenhong, orang-orang yang diatemui di Rune Master Guild, membantu Chu Hen memperbaiki ilusori Spirit Bell. Song Chengli, Sadoles, mentor dari Prefektur Tensei. Li Huiye, Zhou Lu, He King Yuan, Bai Yu Yue, Ji Xian. Siswa dari Prefektur Tensei. Inilah karakter utamanya. Adapun Long King Yang dan Long Suan Suang, tidak perlu menyebutkannya. 573. Pemimpin, Green Willow Manor, Sekte Sky Beast, dan para bajingan dari kota Swartforge menyebabkan keributan di luar kota. Ayo keluar dan lawan mereka. Di kota Lang. Di aula yang megah, seorang pria muda yang memegang tombak mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Benar, ayo kita lawan mereka. Bunuh jalan keluar kita dan beritahu mereka bahwa keluarga jenderal tidak bisa dianggap enteng. Semua orang di aula setuju, semuanya memancarkan aura haus darah. Saudara-saudara, jangan gegabuh. Green Willow Manor, Sekte Binatang Surgawi, dan kota Kerajinan Pedang adalah tiga kekuatan lama di wilayah angin tersembunyi. Fondasi mereka sangat dalam, dan jika itu adalah salah satu dari mereka, kita tidak akan mampu melawan mereka, apalagi tiga kekuatan bergandengan tangan untuk menghadapi kita. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya berbadan tegap dengan tatapan tajam. Ada beberapa bekas luka di wajah dan lengannya, dan dia memancarkan aura elit di medan perang. Orang ini bernama Chi Wan Lee, dan dia adalah jenderal garda depan yang mengikuti jenderal Longbo. Setelah kepergian jenderal Longbo, Chi Wan Lee dan banyak tentara lainnya mengasingkan diri. Saudara Chi benar, tidak mungkin kita melawan tiga kekuatan besar dengan kemampuan kita. Tetapi apakah kita hanya akan duduk dan menunggu kematian? Tatapan semua orang tertuju pada sosok muda yang duduk di ujung aula. Dia adalah seorang pria muda berusia 20-an, tapi dia memancarkan aura dewasa dan mantap. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah, serta tampak gagah dan lurus. Setelah hening sejenak, mata Long King Yang menyipit dan dia berdiri. Kamu, kakak King Yang, seorang wanita cantik dengan ciri lembut dan cantik yang berdiri di dekatnya mengambil beberapa langkah ke depan. Su Yu Rong. Dia adalah nyonya muda dari keluarga Su di kota Gouge. Dia secara tidak sengaja mengenal Chu Han, dan dengan bantuan Chu Han, dia telah memadamkan perselisihan internal keluarga dan menyembuhkan kepala keluarga, pohon jalan energi reiki milik Su Hao. Setelah itu, keluarga Su berteman dengan keluarga jenderal dan memberi mereka tambang sebagai hadiah. Dapat dikatakan bahwa perkembangan keluarga Su terkait erat dengan keluarga Su. Long King Yang memandang Su Yu Rong dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yu Rong, keluarga Su tidak boleh berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mengapa? Ekspresi Su Yu Rong berubah. Aku butuh bantuanmu untuk hal yang lebih penting. Sesuatu yang lebih penting. Su Yu Rong sedikit terkejut. Long King Yang melanjutkan, tolong bantu aku mengawal keluarga panjang melalui jalur air. Bagaimana denganmu? Su Yu Rong menyela sebelum Long King Yang bisa menyelesaikannya. Akulah yang mereka inginkan. Aku akan tinggal. Tidak, jika kamu ingin pergi, kamu harus pergi bersama kami. Tidak ada waktu. Long King Yang memegang bahu Su Yu Rong, matanya yang cerah menatap matanya yang berkabut. Jika dinasti bintang suci tidak menangkapku, mereka tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika aku berhasil melarikan diri hari ini, aku akan selalu diburu. Itu sebabnya kita perlu dibagi menjadi dua kelompok. Anda membawa orang tua dan muda ke kota dan pergi dulu. Saya akan memimpin saudara-saudara untuk keluar dari pengepungan. Tidak, Su Yu Rong menggelengkan kepalanya kuat-kuat, air mata mengalir di matanya. Saya akan baik-baik saja, Long King Yang tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tidak percaya pada kemampuanku? Saudara-saudara House of Generals lainnya di aula besar tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam ketika mereka melihat ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Long King Yang berbohong, tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Ledakan. Bang. Saat itu, ledakan yang mengguncang bumi terdengar di luar kota. Yang terjadi selanjutnya adalah seruan perang yang menggemparkan dunia. Ekspresi semua orang berubah ketika sesosok tubuh bergegas masuk. Pemimpin, ini buruk, tiga kekuatan sudah mulai menyerang kota. Ekspresi Long King Yang masih tenang. Yu Rong, aku akan menyerahkan Dewan Jenderal padamu. Dengan itu, Long King Yang menoleh ke samping, aura yang kuat dan mendominasi memancar dari tubuhnya saat dia meraung. Saudara-saudara dari Dewan Jenderal, dengarkan. Ya. Berikan perintahku, bunuh jalan keluar kota. Biarkan senjata di tangan kita merasakan darah musuh kita. Ya. Su Yu Rong tampak sedih ketika dia melihat Long King Yang dan anak buahnya bergegas keluar dari pintu. Nona pertama, kita tidak punya banyak waktu lagi. Jangan mengecewakan saudara King Yang, saran seorang tetua keluarga Su. Su Yu Rong menekan kesedihannya, menggigit bibirnya saat ekspresi tekat melintas di matanya. Bawa orang-orang itu dan pergi, aku akan segera kembali. Pertama, sebelum tetua itu selesai, Su Yu Rong sudah bergegas keluar pintu dan mengikuti Long King Yang dan anak buahnya. Membunuh. Mereka yang menyinggung Dewan Jenderal akan dieksekusi. Huff, Dewan Jenderal saja yang berani bersaing dengan pasukan veteran. Sebutir beras berani bersaing dengan matahari dan bulan. Sekelompok orang bodoh yang tak kenal takut. Teriakan pertempuran mengguncang langit saat pertempuran terjadi. Bilahnya berkilat dan pedang berkilat saat binatang buas mengaum. Pada saat ini, pertempuran sengit telah terjadi baik di dalam maupun di luar kota Lang. Banyak anggota DPR Jenderal yang bentrok dengan kekuatan ketiga kekuatan tersebut. Garis-garis bayangan pedang dan pancaran tombak bersilangan seperti aurora. Keterampilan bela diri yang kuat dan sengit saling bentrok seperti petir. Darah mengalir kemana-mana, dan anggota tubuh yang terputus berserakan di tanah. Green Willow Manor, Sword Forge City, Celestial Bissek. Salah satu dari mereka lebih kuat dari House of General. Sekarang ketiga kekuatan itu ada di sini, mereka tidak dapat dihentikan. Heh, sekelompok rakyat jelata berani mengambil alih gunung. Mati. Seorang pria berjubah hijau dari Green Willow Manor menusukan pedangnya ke dada seorang pria dari Dewan General, senyuman mengejek terpampang di wajahnya. Detik berikutnya, aura pedang yang mempesona menyerang, disertai dengan aura yang cepat dan keras, aura pedang tersebut sangat mencengangkan. His, sebuah kepala bundar terbang ke udara, senyuman kayu masih membeku di wajah pria itu. Aku, Chi Wan Li, ada di sini. Ayo, bocah nakal. Berdengung. Aura yang sangat dingin menyebar saat seorang pria parubaya berotot yang memegang pisau besar menyerang kerumunan musuh. Bilahnya menari-nari dengan liar, darah berceceran di mana-mana saat dia merenggut nyawa musuh-musuhnya. Dalam dua tahun yang singkat ini, Dewan General telah berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Terlebih lagi, mereka telah menerima banyak orang berkuasa. Keluarga General menyerang dengan sekuat tenaga, tapi mereka masih sangat kuat. Meski begitu, mereka tidak bisa menghentikan gerak maju ketiga kekuatan tersebut. Segera, ketiga kekuatan itu telah mencapai bagian bawah gerbang kota. Heh, kekuatan sepertimu akan mengambil Ali dalam waktu kurang dari setengah hari. Tentara binatang iblis masuk ke kota. Mengaum. Pekikan. Sekte binatang surgawi, yang menunggangi binatang buas, adalah yang paling kuat. Kerja sama antara manusia dan binatang tidak ada bandingannya. Serigala harimau yang menyala-nyala mengeluarkan raungan yang memekakan telinga dan menyerbu seperti lautan yang mengamuk, menyebabkan keluarga General menjadi berantakan. Kemudian, puluhan elang raksasa melesat melintasi langit dan bangkit melawan angin. Mereka meluncur melintasi langit seperti anak panah dan bergegas menuju kota lang. Melihat gerbang kota akan dibobol, ketiga kekuatan itu sangat gembira. Namun, pada saat itu, aura kuat tiba-tiba meledak dari dalam kota lang. Sembilan jiwa naga segel mengaum. Bersamaan dengan auman binatang buas yang memekakan telinga, siluet seekor naga yang diselimuti api putih membubung ke langit. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap dan angin meneru-deru dengan marah. Siluet naga yang ganas menyapu aura menakutkan dan menyerang kelompok elang raksasa. Bang! Dalam sekejap, kemanapun siluet putih naga itu pergi, elang raksasa dan orang-orang di punggungnya semuanya berubah menjadi abu. Aura panas menyebar mana-mana. Semua orang dari tiga kekuatan terkejut. Sesosok buram terbang mendekat, dan mereka melihat seorang pemuda tampan berdiri di tembok kota. Long King Yang ada di sini, siapa yang berani menyinggung Dewan Jenderal. Pakaian dan rambut panjangnya menari-nari tertiup angin. Long King Yang menatap dingin musuh di depannya, pantang menyerah dan bangga. He he, selamat datang, pemimpin King Yang. Tawa yang aneh dan menyeramkan terdengar saat seorang tetua kurus dan tampak aneh bergegas menuju Long King Yang. Di saat yang sama, beberapa aura kuat lainnya juga mengalir ke arahnya. He he, pemimpin King Yang, kamu akhirnya bersedia keluar. Aku sudah menunggu lama sekali. Menghadapi sosok-sosok berbahaya ini, Long King Yang tidak menunjukkan rasa takut, hanya keinginan yang kuat untuk bertarung. Dia mengepalkan tangannya, dan inner Yuan melonjak keluar. Pertempuran kacau terus berlanjut. Situasinya sangat sulit bagi Dewan Jenderal. Saat itu, belasan mil jauhnya dari kota Lang, di sebuah tempat bernama Kota Sungai Yi. Kota Sungai Yi sangat megah, dan orang dapat melihat pemandangan pegunungan dan air. Dua menara pengawas dibangun di kedua sisi tembok kota yang tinggi. Menara-menara itu seperti menara pengawas, dan sangat spektakuler. Di atas menara pengawas, ada puluhan sosok dengan aura dingin. Orang-orang ini mengenakan baju besi ringan, dan mereka semua memakai topeng di wajah mereka. Pola pada topengnya berbeda-beda, termasuk topeng perak, emas, dan bahkan hantu. Ini adalah simbol pasukan rahasia dinasti Bintang Suci. Hahaha, Kota Lang akan jatuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Tawa keras terdengar dari area tengah tembok kota. Ada meja batu yang luas di sana, dan ada empat orang duduk mengelilingi meja batu. Mereka berempat saling bersulang sambil menyaksikan kekacauan pertempuran di Kota Lang dari jauh seolah sedang menikmati pemandangan dari puncak gunung. Hei hei, aku harus berterima kasih kepada kalian bertiga atas bantuanmu dalam menjatuhkan pemberontak dinasti Bintang Suci dengan begitu cepat. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berjubah resmi berwarna hitam. Orang ini memiliki mahkota batu giyok di kepalanya, dan matanya cerah. Setiap gerakannya memancarkan aura kerajaan bawaan. Dia tidak lain adalah raja tercerahkan dari dinasti Bintang Suci, Huang Fu Yuan Shi. Huang Fu Yuan Shi ada di sini, dan tiga lainnya adalah Master Green Willow Manor, Hai Bu Wang, Master Kota Swart Forage, Pei Xiao, dan Master Sekte Binatang Langit, Dong Guo Hong. Sebuah keluarga jenderal sebenarnya membutuhkan upaya gabungan dari tiga kekuatan. Mereka mati dengan layak. Orang yang berbicara adalah Master Green Willow Manor, Hai Bu Wang. Seorang lelaki tua berjubah zamrut berbicara. Itu benar, salah satu dari kita bisa melakukan ini, tapi kita bertiga melebih-lebihkan bocah cilik itu, Long King Yang. Master Swart Forage City, Pei Xiao, menambahkan. Huang Fu Yuan Shi tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia mengutup dalam hatinya. Ketiga orang tua ini telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka masih berpura-pura tidak bersalah. Jika bukan karena campur tangan dinasti kabut berangin, dia tidak akan menghabiskan banyak upaya untuk mengikat ketiga kekuatan tersebut. Lagi pula, orang-orang tua dari wilayah angin tersembunyi ini semuanya adalah rubah tua yang licik. Jika Huang Fu Yuan Shi hanya meminta bantuan dari satu kekuatan, dinasti kabut berangin mungkin akan meminta dua kekuatan lainnya untuk ikut campur. Oleh karena itu, Huang Fu Yuan Shi memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dan menghadapi ketiga kekuatan sekaligus, membuat mereka semua berdiri di sisinya. Meski harus mengeluarkan banyak biaya, dinasti kabut berangin tidak akan bisa ikut campur. Momo-ngomong, aku ingin Long King Yang hidup, kata Huang Fu Yuan Shi sambil tersenyum. Oh, Hai Bu Wang bertanya, sedikit terkejut. Mengapa demikian? Bukankah membunuhnya adalah akhir dari segalanya? Kamu tidak tahu, Long King Yang adalah penjahat serius dari dinasti bintang suci, jadi aku harus membawanya kembali ke kota kekaisaran untuk ditangani oleh leluhur kekaisaran. Jadi begitu. Beberapa dari mereka tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Namun, pada saat ini, turbulensi yang dahsyat dan dahsyat melanda. Semua orang di tembok kota sungai Yi terkejut. Long King Yang pasti masih hidup, tapi kamu mungkin akan mati. 574 Long King Yang pasti masih hidup, tapi kamu, aku khawatir kamu akan mati. Aura yang kuat memicu gelombang, turbulensi, dan angin kencang. Huang Fu Yuan Shi dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat selusin sosok yang tiba-tiba muncul di atas gedung tinggi di sisi kanan tembok kota. Para ahli dari tim kegelapan keluarga kekaisaran yang terpisah di sekitar mereka semua membentuk formasi. Siapa kamu? Mata Huang Fu Yuan Shi menjadi dingin saat dia melihat ke arah kerumunan dan berteriak. Kelompok orang ini semuanya mengenakan jubah hitam longgar berkerudung. Sosok dan penampilan mereka tidak dapat dilihat karena mereka semua mengenakan jubah hitam. Mereka hanya bisa tahu dari jubah hitam mereka yang berdebu bahwa mereka sudah lama berada di jalan. Aura pemimpin menunjukkan sedikit rasa dingin, dan di bawah jubah hitam, ada cahaya ungu samar berkedip di matanya. Orang yang kamu cari. Sebuah suara dingin keluar. Apa? Pupil mata Huang Fu Yuan Shi sedikit menyusut, dan lapisan estebal menyebar di wajahnya. Dia menatap orang itu dengan heran. Kamu adalah Chu Hen. Chu Hen. Hai Bu Wang, Pei Xiao, dan Dong Guo Hong, yang berada di sebelah Huang Fu Yuan Shi, juga terkejut. Hahaha, Huang Fu Yuan Shi tertawa. Kamu pencuri kecil Chu Hen, aku mencarimu kemana-mana, tapi kamu datang kepadaku hari ini. Kalahkan pengkhianat ini. Ya, para ahli dari tim kegelapan keluarga kekaisaran menerima perintah tersebut dan terbang, melepaskan aura yang kuat. Dalam sekejap, lusinan rantai emas memanjang tanpa batas, seperti sekelompok ular menari, merobek udara dan menyerang Chu Hen dan yang lainnya. Rantai kuat itu seperti rantai besi yang melintasi sungai, terjalin satu sama lain dan menutupinya seperti jaring raksasa. Garis polaroh seperti sinar cahaya, indah di langit, dengan kekuatan mengunci dunia. Huff, kamu tidak bisa menangkapku di ibu kota kekaisaran saat itu, jadi kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya hari ini. Di bawah jubah hitam, Chu Hen mencibir. Kemudian, dia membuat gerakan meraih di udara dengan tangan kosong. Weng, ruang bergetar dan semua energi spiritual di dunia berkumpul menuju telapak tangan Chu Hen. Semburan cahaya bintang perak yang mempesona berkembang. Dalam sekejap, seluruh tubuh Chu Hen diselimuti cahaya ilahi yang mempesona dan cemerlang. Terutama lengan kirinya, bahkan seolah-olah telah direndam dalam intisari bintang-bintang di langit, dan seolah-olah gerakan santai lengannya memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Telapak tangan aliot. Hah! Sambil berteriak, Chu Hen mengulurkan telapak tangannya. Angin dan guntur menderu, dan telapak tangan perak besar muncul di udara di depan Chu Hen. Telapak tangan perak ditutupi pola cahaya putih. Itu berkilau dan tembus cahaya seperti tangan dewa. Bang! Telapak tangan raksasa yang tak terhentikan itu runtuh, kemudian, telapak tangan perak besar mengeluarkan aura megah seperti gunung, hancur di depan tim kegelapan keluarga kerajaan. Bayangan hitam besar itu seperti awan gelap menutupi langit, dan di balik topeng itu, ada rasa takut yang mendalam. Hai! Jeritan menyedihkan terdengar satu demi satu saat puluhan ahli dari tim kegelapan hancur berkeping-keping oleh tangan perak raksasa itu. Aura destruktif yang kuat memenuhi udara, dan antara langit dan bumi, pola cahaya bermekaran. Apa? Huang Fu Yuan Shi terkejut. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Orang yang dikejar keliling kota oleh tim kegelapan menjadi sangat menakutkan. Dia sangat curiga. Mungkinkah orang di depannya itu benar-benar cuhen? Sekarang giliranmu. Suara tenang dan acu-ta'acu itu seperti penghakiman dewa kematian. Mata Huang Fu Yuan Shi berubah tajam, dan cahaya terang muncul di matanya. Jangan terbawa suasana, bocah. Sebagai jenderal nomor satu dinasti bintang suci, Huang Fu Yuan Shi tidak akan mudah takut. Apalagi ada tiga ahli, Hai Bu Wang, Pei Xiao, dan Donggu Ohong di sampingnya. Tidak ada alasan baginya untuk takut pada lawannya. Ledakan. Aura kuat meletus dari tubuh Huang Fu Yuan Shi seperti gunung berapi. Dia melompat ke udara, dan gelombang cahaya kemasan menyapu dan menyebar ke segala arah. Dua hantu naga ilusi mengelilingi tubuh Huang Fu Yuan Shi dimahkotai dengan aura jiwa naga. Huang Fu Yuan Shi ini adalah anggota keluarga kerajaan. Batas garis keturunan yang dimilikinya sama dengan batas Huang Fu Liang, yaitu tubuh mendalam roh naga. Tentu saja, dibandingkan dengan Huang Fu Liang sebelumnya, budidaya dan kekuatan Huang Fu Yuan Shi ini jauh lebih kuat. Mengaum. Raungan naga yang dalam bergema ke segala arah, dan aura agung menekan. Namun, hampir pada saat yang sama, Chu Hen menghilang di tempat dengan suara, siu, dan aliran udara yang kuat menyebabkan jubah hitamnya berkibar. Chu Hen sebenarnya bergegas menuju Huang Fu Yuan Shi. Dalam proses bergerak, aura pembunuh yang dingin dilepaskan dari tubuh Chu Hen, dan cahaya hitam tak berujung naik dan menyebar secara sembarangan. Saat berikutnya, cahaya hitam di sekitar tubuh Chu Hen sangat mengerikan, dan hantu gelap muncul di belakangnya. Wajah hantu ini samar-samar dan aneh, seperti binatang buas dari neraka Asura. Dua gelombang energi dengan warna berbeda, satu emas dan satu hitam, bertabrakan secara langsung, dan pola cahaya pekat bermekaran di langit, menyengat mata semua orang. Berdengung. Cahaya hitam mendominasi yang berasal dari tubuh Chu Hen sangat menembus, dan dengan mudah menembus cahaya emas Tru Yuan di sekitar Huang Fu Yuan Shi. Yang terjadi selanjutnya adalah suara sesuatu yang menerobos udara. Bayangan cahaya hitam buram menyerang Huang Fu Yuan Shi dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti anak panah terbang yang menempuh jarak ribuan tahun. Murid Huang Fu Yuan Shi menyusut tajam, dan wajahnya yang panik jelas dipenuhi ketakutan. Hai! Suara senjata tajam yang memotong daging terdengar jelas, dan bayangan cahaya hitam buram langsung menembus cahaya kemasan yang tumpang tindih, dan dengan lembut memotong leher Huang Fu Yuan Shi. Huhu! Suara darah muncrat dan tertiup angin sangat deras. Di bawah, Hai Bu Wang, Pei Xiao, dan Donggu Ohong melebarkan mata dan menjadi pucat karena ketakutan. Di mata ketiganya, yang dipenuhi dengan kengerian yang hebat, sebuah kepala bundar terpisah dari bahu Huang Fu Yuan Shi, dan darah merah muncrat setinggi 2 hingga 3 meter. Suara mendesing. Cu Hen berhenti seperti hantu, meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. Pedang hitam tiba-tiba muncul di tangannya, dan setetes darah perlahan menetes dari sana. Bang! Mayat tanpa kepala jatuh dari langit, dan kepala bundar itu terbang puluhan meter sebelum berhenti. Di atas menara gerbang kota, terjadi keheningan. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan cuacanya sangat dingin. Hai Bu Wang, Pei Xiao, dan Donggu Ohong semuanya tercengang saat itu juga. Bukankah kejadian tak terduga yang terjadi ini terlalu mengejutkan? Dalam sekejap mata, kepala Huang Fu Yuan Shi sudah terpisah dari tubuhnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Meskipun ketiganya telah berada di wilayah angin tersembunyi selama beberapa dekade dan terbiasa dengan segala jenis pemandangan besar, pemandangan di depan mereka masih membuat mereka merinding. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Di bawah jubah hitam, sepasang mata yang tenang kembali menatap mereka. 575 Ledakan Membunuh Hehehe, kamu anak nakal dari keluarga jenderal, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Menyerahlah secepat mungkin. Kalau tidak, kita harus membantai seluruh kota, hehehe. Pertempuran kacau terjadi baik di dalam maupun di luar kota Lang. Di bawah serangan sengit dari tiga faksi, keluarga jenderal berada di ambang kekalahan total. Chi Wan Li dan yang lainnya terluka, sementara Long King Yang dikelilingi oleh lima orang. Dia benar-benar tertekan, tidak bisa maju atau mundur. Heh, pemimpin King Yang, sejujurnya, saya mengagumi Anda karena telah mencapai begitu banyak hal di usia yang begitu muda. Sayang sekali Anda telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan. Saya menyarankan Anda untuk menyerah agar Anda tidak memilikinya. Menderita. Seorang lelaki tua kurus mencibir sambil menyerang dengan ganas. Long King Yang mengerutkan kening. Hef, hentikan omong kosong itu. Seorang pria dari keluarga panjang lebih memilih mati dalam pertempuran daripada menyerah. Apakah begitu? Jangan salahkan aku kalau begitu. Dengeng dengungan. Kilatan dingin melintas di mata tetua kurus itu saat tangannya terbang seperti embusan angin. Seperti tangan hantu, mereka meninggalkan jejak bayangan cakar yang mempesona di udara saat mereka menyerang organ vital Long King Yang. Di saat yang sama, empat orang lainnya juga melepaskan aura kuat mereka dan melancarkan serangan dahsyat dari berbagai arah. Ekspresi Long King Yang sedikit berubah saat api keluar dari tubuhnya. Namun, pada saat itu, rune energi reiki yang mempesona menyapu ke arahnya. Energi reiki yang melonjak berubah menjadi lima bayangan pedang yang turun dari langit dan menebas lima orang di sekitar Long King Yang. Kelimanya tertangkap basah dan tidak menyangka seseorang dapat membantu Long King Yang pada saat itu. Dengan tergesa-gesa, mereka mundur. Boom-boom. Lima bayangan pedang mendarat dengan keras di tanah, meledakan batu di mana-mana dan menciptakan lima kawah besar. Kakak King Yang, sesosok muda berlari dengan tergesa-gesa. Yurong, kenapa kamu masih di sini? Kerutan di dahi Long King Yang semakin dalam. Jangan khawatir, aku sudah mengirim mereka pergi bersama keluarga jenderal. Aku tidak akan meninggalkanmu. Anda. Long King Yang sedikit marah dan tersentuh saat dia melihat wajah Su Yurong yang berkaca-kaca. Namun, dia merasa semakin tidak berdaya. Apa yang bisa dia lakukan meskipun dia tetap tinggal? Itu tidak lebih dari mengirim mereka ke kematian. He he, putri tertua dari keluarga Su. Senang bertemu denganmu, pria tua kurus itu tersenyum dingin. Huh, Su Yurong mendengus dan mengangkat pedangnya untuk bertarung bersama Long King Yang. Tidak ada gunanya membuang-buang kata-kata. Silakan bertarung. Hei, aku dengan senang hati membantu. Tepat ketika kota elang terjerumus ke dalam krisis besar, tiba-tiba, seruan elang yang nyaring terdengar dari arah kota sungai. Jantung semua orang berdetak kencang, dan mereka semua menoleh untuk melihat. Di langit di atas, seekor elang raksasa seputih salju berputar tiga kali di kehampaan, lalu berbalik dan pergi. Apa yang sedang terjadi? Para anggota sekte binatang surgawi yang menunggangi binatang buas mereka saling memandang dengan cemas. Mereka semua melihat keheranan di mata rekan mereka. Setelah jeda singkat, seorang pria parubaya yang menunggangi seekor harimau besar yang menyala-nyala berteriak, sekte binatang surgawi, dengarkan, segera mundur. Mundur. Orang-orang dari Green Willow Manor, Swartforge City, dan keluarga jenderal bahkan lebih terkejut lagi. Baru saja, elang putih mengirimkan sinyal evakuasi darurat. Begitu sinyal ini dikirim, betapapun berbahayanya situasinya, mereka harus mundur. Terlepas dari keraguan mereka, para anggota sekte binatang surgawi tidak ragu-ragu dan mengusir binatang buas mereka. Duh! Kemudian terdengar suara klakson yang panjang. Kali ini, orang-orang dari kota Swartforge lah yang tercengang. Itu adalah sinyal mundurnya mereka. Lebih tua, seorang pria dari kota Swartforge memandang pria tua kurus itu dengan tatapan ingin tahu. Orang tua kurus itu menyipitkan matanya dan memandang Long King Yang dengan penuh arti. Sepertinya kepalamu bisa dipertahankan untuk beberapa hari lagi. Orang tua kurus itu melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Kurang dari dua detik setelah bunyi klakson berhenti, seberkas cahaya merah muncul dari langit di belakang mereka, dan dengan ledakan, hujan kembang api yang indah bermekaran. Orang-orang dari Green Willow Manor bingung. Apa yang terjadi di sana? Kota Lang akan ditembus, jadi mengapa mereka harus mundur? Green Willow Manor, dengarkan. Kembalilah. Dalam sekejap, tim dari tiga kekuatan mundur seperti air pasang surut. Orang-orang dari kota Lang semakin bingung. Long King Yang, Su Yu Rong, Chi Wan Li, dan yang lainnya berdiri di tembok kota, memandang musuh yang mundur dengan cepat dengan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Mungkinkah itu tipuan mereka? Itu tidak mungkin, kan? Chi Wan Li menggelengkan kepalanya. Kota ini akan hancur dalam waktu paling lama setengah cangkir teh. Mengapa mereka perlu melakukan trik apapun? Mata Long King Yang menyipit saat dia berpikir keras. Namun, pada saat ini, selusin bayangan hitam mendekat dari jauh. Lihat. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak. Segera, selusin sosok hitam tiba di depan mereka. Orang-orang ini mengenakan jubah hitam longgar berkerudung. Bahkan kepala dan tubuh mereka menyusut ke dalam. Bahkan wajah mereka tidak terlihat. Selusin orang melayang di udara di atas kota Lang, berhadapan dengan kelompok Long King Yang. Bolehkah aku tahu dari mana asalmu? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Long King Yang maju selangkah, ekspresi serius di wajahnya. Meskipun jumlah partai lain kecil, tekanan yang mereka berikan terhadap masyarakat kota Lang jauh melebihi tiga faksi. Pihak lain tidak menjawab. Long King Yang melanjutkan, Terima kasih para senior karena telah membantu kami menyelesaikan krisis ini. Bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda lakukan untuk kami? Pemimpin berjubah hitam itu perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Long King Yang, lalu mengangkat telapak tangannya dan menekuknya beberapa kali, membuat gerakan provokatif yang jelas. Orang-orang dari keluarga jenderal sedikit mengernyit, sedikit kesal. Ekspresi Long King Yang membeku. Senior, apakah kamu ingin berdebat denganku? Buat perubahan Anda, sebuah suara yang dalam terdengar dari balik jubah hitam. Suara itu sepertinya sengaja diredam, seolah menyembunyikan sesuatu. Su Yu Rong, yang berdiri di samping Long King Yang, sedikit mengernyit, bibir merahnya sedikit terbuka, tampak tidak yakin dan bingung. Long King Yang mengangguk sedikit, matanya berkedip karena tekat. Jika itu masalahnya, maka aku harus menyinggung perasaanmu. Dengeng dengungan. Gelombang panas dilepaskan dari tubuh Long King Yang, diikuti oleh bola api putih yang naik dengan hebat di telapak tangannya. Energi Yuan yang kuat menari-nari di udara seperti jumbai bercahaya, menyebabkan kerumunan di sekitarnya mundur beberapa langkah. Senior, hati-hati. Long King Yang meninju dengan telapak tangannya, mengirimkan bola api putih keluar. Saat bergerak, apinya dengan cepat membesar, dan saat mencapai pria berjubah hitam, itu telah tumbuh menjadi bola api raksasa yang lebarnya puluhan meter. Api roh api tulang. Ini adalah api surgawi yang diperoleh Long King Yang saat itu, dan kekuatannya luar biasa dan sombong, jauh melebihi api biasa. Di mata orang-orang dari keluarga jenderal, serangan Long King Yang sangat kuat dan pasti akan memberi pelajaran pada pihak lain. Namun, yang mengejutkan semua orang, bola api raksasa itu berhenti 10 meter di depan pria berjubah hitam itu. Apa? Ekspresi Long King Yang sedikit berubah. Dengan dentuman keras, bola api tersebut meledak di tengahnya, berubah menjadi hujan api yang memenuhi langit. Adapun pria berjubah hitam, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Kekuatan bola api putih bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Sangat kuat. Di sisi lain, wajah Chi Wan Li dipenuhi keterkejutan. Pria berjubah hitam itu sekali lagi membuat gerakan provokatif terhadap Long King Yang, kali ini bahkan lebih sembrono dari sebelumnya. Long King Yang sedikit kesal, tapi bukan karena provokasi yang berulang-ulang, tapi karena dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian pihak lain. Ini merupakan pukulan besar baginya. Berdengung. Api menari-nari di mata Long King Yang. Dengan lambayan tangan kirinya, bola api putih muncul, dan dengan jentikan tangan kanannya, nyala api merah menyala muncul. Api merah mistik, api roh api tulang. Api merah mistik adalah sesuatu yang diperoleh Long King Yang di kerajaan kuno tujuh jiwa selama perang daftar langit. Dengan kekuatan kedua api surgawi ini, kekuatan garis keturunan Long King Yang terus berkembang. Apakah sudah mencapai batas keturunan tubuh mistik? Gumaman pelan terdengar dari balik jubah hitam. Panas api roh api tulang putih benar-benar tertahan, tidak bocor. Api merah mistik itu seperti lava, panasnya merusak ruang di sekitarnya. Dua jenis energi api yang mendominasi berputar di sekitar tubuh Long King Yang, membentuk pusaran spiral yang menyebar ke segala arah. Aura Long King Yang terus meningkat, seperti dewa iblis yang berapi-api. Segel 9 jiwa naga, penggabungan naga kembar. Long King Yang meraung saat api merah dan putih mengalir ke langit dari tubuhnya. Mengaum. Mengaum. Raungan naga yang tiada taraf bergema ke segala arah, menimbulkan angin kencang dan menyelimuti langit dengan gelombang panas. Dua naga api yang sangat besar, satu putih dan satu merah, terbang keluar dari lautan api, terjalin saat mereka menyerang pria berjubah hitam di langit. Kedua bayangan naga yang sangat ganas itu menyatu dalam sekejap, berubah menjadi wim api ganda yang lebih besar yang secara akurat mengenai tubuh pria berjubah hitam itu. Berdengung. Langit berubah warna saat gelombang panas membubung ke langit. Gelombang kejut yang sangat dahsyat muncul dari langit saat energi api yang mengamuk menelan pria berjubah hitam itu. Cantik. Para anggota keluarga jenderal tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Mari kita lihat apakah orang-orang ini masih berani meremehkan pemimpin kita. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat keluarga jenderal tercengang. Api yang memenuhi langit dengan cepat menghilang seperti ikan paus yang menghisap air, dan energi kekacauan langsung ditekan. Pria berjubah hitam yang telah ditelan api muncul di depan semua orang sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, dia sama sekali tidak terluka, bahkan pakaiannya pun tidak kusut. Apa? Siapa si orang ini? Selain keterkejutan, wajah semua orang menunjukkan rasa kesungguhan yang mendalam. Orang ini sangat kuat sehingga dia dapat dengan mudah menghancurkan keluarga jenderal mereka. Long Qingyang mengepalkan tangannya, menatap pria berjubah hitam itu. Kemudian, suara lembut terdengar dari balik jubah hitam. Batas garis keturunan tubuh mistik, tahap void piercing peringkat ketiga. Kamu bahkan lebih tinggi dari yang aku harapkan. Itu adalah suara yang familiar dan nada yang akrab. Long Qingyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya saat dia berkata dengan tidak percaya. Kamu, kamu. Kakak, sudah lama tidak bertemu. 576. Ketiga, saudara ketiga. Mata Long Qingyang membelalak saat dia menatap wajah muda tampan itu. Keseriusan di wajahnya menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh keterkejutan dan kegembiraan. Bibir merah Su Yurong sedikit terbuka karena terkejut. Chu Hen. Tuan muda ayam? Ini Tuan muda ayam. Seru anggota Dewan Jenderal. Emosi mereka berubah begitu cepat seolah-olah mereka baru saja melompat dari lembah yang dalam ke puncak gunung. Kejutannya datang terlalu cepat. Astaga. Chu Hen adalah orang pertama yang turun dan mendarat di depan Long Qingyang dan yang lainnya. Long Qingyang dengan penuh semangat meletakkan tangannya di bahu Zhou Yuan. Hahaha, bocah nakal. Kamu mengujiku saat kamu tiba dan membuatku malu di depan semua orang. Bagaimana aku bisa meyakinkan yang lain di masa depan? Chu Hen tersenyum malu. Aku takut kamu tidak berani menggunakan kekuatan penuhmu setelah mengetahui itu aku. Kamu semakin nakal. Jika saudara perempuanmu yang kedua ada di sini, bagaimana dia akan memberimu pelajaran? Tidak apa-apa, kakak kedua tidak bisa mengalahkanku. Hahaha. Long Qingyang tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak tertarik dengan godaan Chu Hen. Saudara Qingyang, bagaimana kabarmu? Kita yang melepas jubah hitamnya dan menyapannya dengan sopan. Oh, kau lah orang dari dinasti Boulder, mata Long Qingyang berbinar. Haha, kakak Qingyang, ingatanmu bagus. Tapi aku sekarang bersama Chu Hen, jadi aku harus memanggilmu kakak. Ki Teng tersenyum. Anggota kelompok lainnya juga memperlihatkan wajah mereka. Long Qingyang bahkan lebih terkejut melihat beberapa wajah familiar di antara mereka. Nyonya Mengshang, instruktur Silan, instruktur Honglian, Anda juga di sini. Saudara Qingyang, sudah lama tidak bertemu. Luo Mengshang tersenyum tipis. Silan juga menganggup mengakui. Kakak, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah kakak senior Yan Han Liu dari sekte Seribu Bangao, dan ini adalah Fukin, Zizhu, Huaksue, Nongki, dan Luki dari sekte Kun Liu. Anda pernah bertemu mereka sebelumnya. Kelompok itu saling menyapa dengan senyuman dan anggukan. Long Qingyang bahkan lebih terkejut lagi. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa orang-orang ini tidak biasa. Dia tidak menyangka bahwa Chu Hen akan benar-benar mengenal begitu banyak talenta muda hanya dalam dua tahun. Benar-benar tidak terduga. Chu Hen, kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa kamu kembali? Apakah kamu mencoba menakut-nakuti kami sampai mati? Su Yurong menghampirinya dan menepuknya dengan sedikit ketidakpuasan. Chu Hen tersenyum malu. Saya datang terburu-buru, jadi saya tidak terlalu banyak berpikir. Jadi maksudmu orang-orang dari tiga kekuatan besar itu semuanya dibawa pergi olehmu? N. Tidak cukup hanya mengusir tiga kekuatan. Jika mereka tidak dapat menghancurkan kota hari ini, Huang Fu Yuan Shi pasti akan memikirkan trik lain. Chi Wan Li berkata dengan suara yang dalam. Huang Fu Yuan Shi. Chu Hen tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Ki Teng, yang berada di belakangnya, menyeringai. Ayo, Saudara King Yang, ini hadiah ucapan selamat untukmu. Dengan itu, Ki Teng melambaikan tangannya dan mayat tanpa kepala muncul di tanah dalam kilatan cahaya putih. Kepala bundar itu berputar dua kali sebelum berhenti di kaki mereka. Ini, Huang Fu Yuan Shi. Mendesis. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka terkejut sekali lagi. Satu tusukan fatal. Mata Long King Yang menyipit. Terlepas dari keterkejutannya, dia menatap Ju Hen dengan tatapan yang lebih dalam dan bermakna. Kakak ketiganya memang bukan orang biasa. Melihat mayat Huang Fu Yuan Shi, anggota Dewan Jenderal terkejut. Dengan ini, krisis yang membayangi mereka telah teratasi. Dia akhirnya bisa mengendurkan ketegangannya selama beberapa hari terakhir. Kakak ketiga, ajak temanmu istirahat dulu. Aku akan mencarimu setelah aku membereskan kekacauan di sini, kata Long King Yang. Setelah pertempuran yang kacau, kota Lang menjadi berantakan. Anggota badan yang patah dan mayat berdarah berserakan di mana-mana. Ini merupakan pukulan besar bagi Dewan Jenderal. Jika bukan karena kedatangan Ju Hen yang tepat waktu, kerja keras Long King Yang akan sia-sia. Ju Hen menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Malam. Langit dipenuhi bintang dan kota Lang sunyi. Setelah pertempuran sengit di siang hari, para anggota Dewan Jenderal menyambut malam yang damai. Kakak ketiga, kita sudah lama tidak minum. Ayo minum sepuasnya malam ini. Di bawah sinar bulan dan bunga, di atas meja batu di halaman. Sepanci anggur berkualitas dan beberapa lauk pauk. Meskipun mereka tidak terlihat terlalu cantik, keduanya memiliki ekspresi santai dan gembira yang jarang terjadi di wajah mereka. Kakak ketiga, jika kakak perempuanmu yang kedua tahu betapa kuatnya dirimu, dia akan sangat bahagia. Apakah dia baik-baik saja di Sekte Aesuan? Dalam benak Cuhen, sosok cantik yang sedingin es mau tidak mau muncul. Long Suan Suang selalu menjadi kecantikan yang sedingin es. Ketika mereka masih muda, Cuhen mengikutinya kemana-mana setiap hari, tetapi Long Suan Suang tidak suka jika Cuhen mengikutinya kemana-mana. Karena itu, Long Suan Suang telah dipukuli berkali-kali. Tapi kenyataannya adalah hati Long Suan Suang sangat lembut di balik penampilan dingin itu. Setelah lama tidak bertemu dengannya, Cuhen mau tidak mau merindukannya. Dia baik-baik saja. Pemimpin Sekte Aesuan Sekte menyukai bakatnya dan bersiap untuk menerimanya sebagai murid. Dia mengirim beberapa surat menanyakan tentangmu dan aku memberitahunya bahwa kamu baik-baik saja. Long King Yang sedikit mabuk karena alkohol, ekspresi kerinduan di wajahnya. Cuhen bisa melihat sedikit kesedihan di mata pria itu. Dia tahu bahwa Long King Yang merindukan Long San, anggota keluarga yang pergi dengan tergesa-gesa bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Terlalu banyak perubahan mendadak di dunia. Gunung-gunung tidak bergerak, air mengalir, langit tidak bergerak, dan awan tidak bergerak. Kaka ketiga, kapan kamu berencana pergi kali ini? Long King Yang bertanya. Cuhen terkejut. Kaka, ada apa? Long King Yang menggelengkan kepalanya. Saya ingin memindahkan keluarga jenderal. Cuhen mengerutkan kening, langsung menebak apa yang dipikirkan Long King Yang. Meski krisis saat ini telah teratasi, namun krisis sebenarnya yang menimpa keluarga jenderal masih ada. Setelah Huang Fu Yuan Xi meninggal, kerajaan bintang suci akan mengirimkan yang kedua. Terlebih lagi, serangan berikutnya akan lebih kuat. Mereka bahkan mungkin mengabaikan perjanjian dengan kekaisaran kabut angin dan melenyapkan Cuhen dan Long King Yang. Menurut pendapat Long King Yang, keluarga jenderal masih jauh dari mampu melawan kekaisaran bintang suci. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menjauh dari wilayah angin tersembunyi untuk melindungi diri mereka sendiri saat ini. Ada banyak perubahan di kerajaan bintang suci selama dua tahun terakhir. Leluhur kekaisaran telah mendapatkan kembali kendali atas kekaisaran, dan semua kekuatan besar serta keluarga telah menundukkan kepala kepadanya. Bahkan, persekutuan pengukir yang bergensi telah jatuh di bawah kendali keluarga kekaisaran, apalagi Akademi Tinggi dan Rumah Bela Diri. Apakah Prefektur Tensei baik-baik saja? Cuhen bertanya. Long King Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Prefektur Tensei akan jatuh. Apa? Cuhen terkejut. Karena kepala sekolah Jiang membantu kami melarikan diri dari Kekaisaran Bintang Suci, leluhur kekaisaran sangat marah sehingga dia mengirim kepala sekolah Jiang ke hukuman mati untuk menderita selama sisa hidupnya. Hanya Song Chengli, Sadoles, dan beberapa mentor lainnya yang tersisa di Prefektur Tensei. Selain beberapa siswa yang masih memiliki perasaan terhadap Akademi, tidak banyak orang yang tersisa. Long King Yang sedang mabuk. Kata-katanya tidak jelas. Jika dia sadar, dia tidak akan mengatakan semua ini kepada Cuhen. Retakan. Cuhen mengepalkan tangannya begitu keras hingga gelas anggur di telapak tangannya hancur. 577. Setelah mengirim Long King Yang yang mabuk kembali ke kamarnya, Cuhen diam-diam meninggalkan ruangan. Meski sudah larut malam, Cuhen tidak merasa lelah sama sekali. Kata-kata Long King Yang sepertinya telah mengakar di benaknya dan tidak dapat dihapus. Situasi di Kerajaan Bintang Suci telah berubah secara drastis. Leluhur Kekaisaran telah mendapatkan kembali kendali atas kekuasaan kerajaan, dan semua kekuatan telah menyerah. Prefektur Tensei akan jatuh, Administrator Kepala Sekolah Jiang telah dikirim ke penjara, dan Song Chengli, Sadoles, dan mentor lainnya tidak akan dapat bertahan lama. Bisa dikatakan jatuhnya Prefektur Tensei adalah karena dia. Selain itu, orang-orang dari klan jenderal tidak bisa lagi tinggal di wilayah angin tersembunyi. Sekarang perseteruan antara dia dan keluarga kerajaan semakin dalam, jika ini terus berlanjut, akan sulit untuk melarikan diri dari pasukan kerajaan Bintang Suci. Jika dia tidak ingin melarikan diri, dia harus menyerang terlebih dahulu. Mata Cuhen dingin. Haruskah dia melakukan hal yang sama pada klanmu di kota Taixiao? Cuhen menggelengkan kepalanya. Ini adalah cara yang baik untuk menghadapi kota Taixiao, tetapi tidak akan mudah untuk menghadapi Kekaisaran Bintang Suci. Bagaimanapun, kota Taixiao hanyalah sebuah kota. Meskipun klanmu memiliki lebih banyak pakar dibandingkan Kekaisaran Bintang Suci, kesadaran pertahanan klanmu terlalu lemah. Kerajaan Bintang Suci sangat luas dan kaya akan sumber daya. Keluarga kerajaan mungkin akan menerima berita itu begitu dia tiba di ibu kota, dan tidak akan ada kesempatan atau waktu untuk membentuk formasi. Terlebih lagi, karena Kekaisaran Bintang Suci telah mengambil tindakan melawannya, mereka pasti sudah mengetahui apa yang telah dia lakukan baru-baru ini, serta bagaimana dia menjatuhkan kota Taixiao. Ibu kotanya mungkin dijaga ketat, dan dengan keluarga kerajaan yang berjaga-jaga, hampir mustahil untuk mengundang mereka ke dalam perangkap. Jika dia tidak bisa mengecoh mereka, bahkan lebih mustahil lagi menggunakan kekerasan. Belum lagi perbedaan kekuatan keseluruhan antara kedua belah pihak, leluhur Kekaisaran, yang berada di tingkat ke-9 dari Voight Pierre Chingstead, sudah cukup untuk menghancurkan Chu Hen dan yang lainnya. Kecuali dia bisa mendapatkan bantuan dari Dimen Tuobasa. Namun, hal ini jelas tidak realistis. Ketika dia merebut kota Taixiao, Tuobasa telah membalas budi. Belakangan, dia bahkan menghilangkan ancaman kelancang di kota bulan. Momong-momong, dia masih berhutang budi pada Tuobasa. Belum lagi dia tidak tahu di mana Tuobasa berada, bahkan jika dia bisa menemukannya, Chu Hen tidak akan bisa membuka mulutnya. Tampaknya segalanya menemui jalan buntu. Tidak ada pilihan selain mundur. Tapi bagaimana dengan prefektur Tensei? Bagaimana dengan kepala sekolah Jiang? Pihak lain terlibat karena dia. Setelah kembali ke kamarnya, wajah Chu Hen menjadi gelap. Dia berbalik dan berbaring di tempat tidur, hatinya terasa berat. Pada saat ini, dia lebih mendambakan kekuasaan daripada biasanya. Tiba-tiba, seuntai fluktuasi energi aneh menyebar dari tubuh Chu Hen. Yang terjadi selanjutnya adalah suara yang dalam. Heh, ini hanya sebuah dinasti, namun kamu sangat khawatir. Sungguh lelucon. Hem. Chu Hen terkejut. Dia tertegun sejenak sebelum bereaksi. Dasar burung sialan, kamu masih hidup. Omong kosong. Aku tidak akan mati meskipun kamu mati. Begitukah? Kamu benar-benar luar biasa? Balas Chu Hen. Orang yang tiba-tiba berbicara tidak lain adalah iblis berusia seribu tahun yang tersembunyi di tubuh Chu Hen, burung pipit api surgawi sayap suci. Setelah meninggalkan hutan gunung Mang dan tiba di pavilion pedang surgawi, burung pipit api surgawi sayap suci ingin Chu Hen memenuhi janjinya dan berbagi kekuatan garis keturunan dari tubuh mata iblis suci. Chu Hen tidak berani gegabuh menyetujuinya dan dengan tegas menolak pihak lain. Hal ini membuat burung pipit api surgawi sayap suci sangat tidak senang. Sejak saat itu, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Chu Hen. Setelah sekian lama berlalu, Chu Hen hampir lupa bahwa masih ada iblis raksasa yang mengejutkan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Apa? Bahkan saat ini, kamu masih belum mau berbagi kekuatan mata iblismu denganku. Jangan ganggu aku, jawab Chu Hen dingin. Huff, bajingan, jika bukan karena aku, apakah kamu akan menerobos ke tubuh mata iblis bintang 4? Kalian manusia tidak tahu malu dan tidak bisa dipercaya. Chu Hen tidak mengatakan apapun. Dia tidak bisa diganggu oleh pihak lain. Burung pipit api surgawi sayap suci tidak menyerah. Huff, jangan berpikir bahwa kamu akan dirugikan. Sejujurnya, kamu hanya memiliki garis keturunan yang kuat, tetapi kamu tidak memiliki panduan. Begitu Anda berbagi kekuatan garis keturunan dengan saya, keuntungan kita akan saling bergantung. Saat kekuatanku bertambah, garis keturunanmu juga akan bertambah kuat. Apakah kamu mengerti? Pihak lain menggunakan taktik keras dan lunak. Chu Hen masih tidak menjawab. Dalam kegelapan, matanya melonjak dengan niat yang dalam. Masa hening lagi. Kedua belah pihak tidak berbicara lagi. Setelah sekian lama, Chu Hen berkata dengan nada lembut, saya punya syarat. Berbicara. Jawab burung pipit api surgawi sayap suci. Saya perlu meningkatkan kultivasi saya dalam waktu sesingkat mungkin. Bisakah Anda melakukannya? Sederhana. Namun, burung pipit api surgawi sayap suci berhenti sejenak, lalu berkata sambil tersenyum mengejek, Aku telah ditipu olehmu terakhir kali, jadi pertama-tama kamu harus berbagi kekuatan tubuh mata iblis suci denganku. Hanya dengan begitu aku akan memberimu kekuatan. Ekspresi Chu Hen sangat tenang, dan dia tidak menawar dengannya. Mari kita mulai. Aku sudah menunggu lama sekali. Jawab burung pipit api surgawi sayap suci, ada nada kegembiraan dalam suaranya. Segera, Chu Hen bangkit dan duduk di tempat tidur. Setelah menarik nafas dalam-dalam, mata Chu Hen bersinar dengan tekat. Kemudian, dia menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Bas, bas. Segera, perasaan ilahi Chu Hen bergabung ke dalam laut Ki dan Tian-nya. Kemudian, ruang kesadarannya dengan cepat menjadi jelas, dan Chu Hen memasuki ruang yang gelap, kabur, dan aneh. Di langit ruang ini, sepasang mata ungu besar melayang. Tekanan besar menyebar ke segala arah. Itu seperti mata dewa iblis kuno. Di kedalaman mata, ada empat titik hitam. Auranya dingin, seperti seorang kaisar yang memandang rendah dunia. Kekuatan mata iblis bintang 4 sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar batas garis keturunan tubuh mistik yang telah berevolusi ke kondisi terkuatnya. Lima bintang, enam bintang, tujuh bintang, delapan bintang, dan bahkan sembilan bintang. Kekuatan mengerikan macam apa yang dikandungnya. Hati Chu Hen penuh kerinduan dan antisipasi. Keluar, jawab Chu Hen dengan dingin. Memekik. Begitu dia mengatakan itu, tangisan burung yang nyaring terdengar di benak Chu Hen. Bersamaan dengan cahaya pelangi yang menyilaukan, binatang iblis mengejutkan yang memandang rendah dunia muncul di bawah mata ungu besar. Seluruh tubuh burung pipit api surgawi sayap suci ditutupi bulu merah yang sebening batu giyok. Sepasang sayapnya berkelap-kelip dengan cahaya tujuh warna, menyilaukan, dan tak tertandingi. Kemudian, di bawah kendali Chu Hen, mata iblis yang melayang di langit meledak dengan cahaya ungu pekat. Cahaya ungu tak berujung mengalir seperti cahaya ilahi dan jatuh ke sayap suci burung pipit api surgawi. Yang terakhir menjerit kaget dan mengepakkan sayapnya, menyapu lapisan gelombang panas saat ia berlari menuju sepasang mata iblis. Gemuruh. Saat ini, awan gelap bergejolak di langit. Itu seperti awal dari kekacauan utama, dengan angin berputar-putar di sekitar awan. Kemudian, hantu hitam yang sangat besar muncul di belakang mata iblis. Dalam sekejap, tekanan seperti gunung yang agung menekan, dan pada saat yang sama, cahaya hitam yang pekat dan mendominasi tumpah menyerang burung pipit api surgawi sayap suci. Mata dingin burung pipit api surgawi sayap suci berubah sedikit dingin, seolah tidak puas. Apa maksudmu? Chu Hen tidak menjawab. Sambil berpikir, dia menarik kekuatan caotik. Ruang besar itu bergetar, dan cahaya hitam yang kuat dengan cepat mundur. Bayangan hitam besar yang muncul di belakang mata iblis itu sekali lagi menyembunyikan dirinya, dan kemudian menghilang. Kehati-hatian di mata burung pipit api surgawi sayap suci akhirnya menghilang. Di saat yang sama, tubuhnya bersinar terang, melepaskan kekuatan iblis yang menyatu dengan kekuatan garis keturunan mata iblis. Seperti yang dikatakan oleh burung pipit api surgawi sayap suci, kekuatan tubuh suci mata iblis dapat bergabung dengan kekuatan iblis burung pipit api surgawi sayap suci. Tidak banyak rasa jijik di antara keduanya. Mata iblis ungu yang cantik bagaikan matahari di langit, dan burung pipit api surgawi sayap suci tampak bermandikan cahaya suci. 578. Dunia yang kabur diselimuti oleh tujuh warna cemerlang yang tak ada habisnya. Seluruh ruangan tampak diselimuti awan warna-warni yang penuh keberuntungan. Pola cahaya indah yang terjalin dengan cahaya ungu. Di bawah kendali cuhen, kekuatan tubuh suci murid iblis terus-menerus menyatu dengan energi iblis burung api surgawi bersayap suci. Setelah waktu yang tidak diketahui, tangisan burung yang keras bergema di ruang kesadaran cuhen. Dunia berputar dan bintang-bintang bergeser. Cahaya warna-warni yang tak ada habisnya menjadi sangat gelisah. Seolah-olah laut sedang bergolak dan badai menderu-deru. Cahaya warna-warni membentuk pusaran energi yang sangat besar. Gemuruh. Turbulensi hebat menyapu tubuh cuhen seperti badai, dan gelombang energi dahsyat mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemudian, sosok buram secara bertahap muncul di pusaran energi. Itu adalah sosok buram yang diselimuti cahaya suci tujuh warna yang mempesona. Cuhen hanya bisa melihat punggung sosok itu, dan itu adalah sosok buram. Meski begitu, punggung itu memberi cuhen aura keanggunan tiada taraf dan tidak ternoda oleh debu dan asap. Saat itu juga, sosok itu tiba-tiba berbalik. Cuhen langsung melihat sepasang mata. Itu adalah sepasang mata berwarna kuning seperti kaca. Mereka memancarkan pesona tak terbatas yang membuat orang merasa seolah-olah sedang melihatnya selama sepuluh ribu tahun. Entah kenapa, hati cuhen tiba-tiba bergetar. Seolah-olah hati sanubarinya dicabut dengan lembut oleh tangan tak kasat mata. Saat cuhen menenangkan diri dan bersiap untuk melihat lebih dekat sosok itu, dia mendengar tangisan burung yang keras dan jelas. Seekor burung pipit suci berwarna pelangi, yang memancarkan aura yang memandang rendah semua makhluk hidup, menukik turun dari pusaran energi tak berujung, mengintimidasi langit dan bumi. Gemuruh Guntur surgawi bergemuruh dan hujan ringan turun. Pusaran air energi yang sangat besar dengan cepat melonjak menuju burung api surgawi bersayap suci. Segera, ruang yang kacau itu berangsur-angsur menjadi tenang. Di bawah mata iblis ungu yang besar, seekor burung gereja suci berwarna-warni melebarkan sayapnya dan terbang. Di belakangnya, bayangan ilusi yang indah tertinggal, seperti jembatan pelangi setelah hujan. Sepasang mata iblis itu seperti dua matahari dan bintang terang di jembatan pelangi. Mata iblis ungu dan burung pipit api surgawi bersayap suci tampaknya dihubungkan oleh tanda misterius yang hampir transparan. Rune dan gulungan rahasia ini seperti selusin rantai ilusi, yang menghubungkan keduanya. Chuhen dapat dengan jelas merasakan bahwa batas garis keturunan tubuh suci mata iblis terkait erat dengan kekuatan iblis pihak lain. Kamu cukup jujur kali ini. Ada sedikit kegembiraan dalam suara burung api surgawi sayap suci. Dengan cara ini, selama kekuatan mata iblis Chuhen semakin kuat, energi iblis pembentuknya juga akan semakin kuat. Huh, Chuhen mendengus dan tidak mengatakan apapun. Meskipun kamu telah berbagi kekuatan garis keturunan mata iblis denganku, kekuatanmu sendiri tidak akan dibatasi, dan kekuatan mata iblis tidak akan terpengaruh sama sekali. Kamu dapat yakin tentang ini. Kata burung pipit api surgawi sayap suci. Aku tahu, jawab Chuhen acuh tak acuh. Tentu saja, dia bisa merasakan apakah kekuatannya telah melemah atau tidak. Jawabannya adalah tidak. Tidak hanya itu, Chuhen juga menemukan bahwa kekuatan mata iblis telah meningkat cukup banyak. Seperti yang dia katakan di Sekte Seribu Bangau, burung api surgawi sayap suci telah memelihara Chuhen selama jangka waktu tertentu. Pada tahap selanjutnya, setengah dari kekuatan mata iblis harus diberikan, dan kecepatan normal akan berkurang setengahnya. Namun, bukan ini yang diharapkan oleh burung pipit api surgawi bersayap suci. Jadi, ketika saatnya tiba, dia akan memikirkan cara untuk membantu tubuh murid iblis suci Chuhen berevolusi. Lagi pula, tujuannya adalah untuk kembali ke puncaknya sesegera mungkin. Hanya ada satu hal yang dikhawatirkan Chuhen. Setelah burung api surgawi sayap suci kembali ke kekuatan puncaknya, apakah ia akan membakar jembatan setelah menyeberangi sungai? Setelah menggunakannya, ia akan mematikannya lagi. Tentu saja, karena sudah begini, dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Jika hari itu benar-benar tiba, Chuhen tidak akan membiarkan burung api surgawi sayap suci memanipulasinya bahkan jika dia harus melakukan semua yang dia bisa. Aku sudah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Sekarang giliranmu sekarang. Kata Chuhen dingin. Tidak masalah. Begitu dia selesai berbicara, burung api surgawi sayap suci melayang di udara dan melesat ke langit. Pekikan. Teriakan nyaring dan jelas membubung ke langit. Burung api surgawi sayap suci membubung ke langit dan meledak dengan cahaya ilahi yang menyelaukan seperti matahari. Dalam sekejap, gelombang energi yang tak tertandingi melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke tubuh Chuhen, mengalir ke meridiannya. Oh! Begitu kekuatan iblis yang kuat menyerang, tenggorokan Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara teredam. Energi menakjubkan mengalir ke seluruh tubuhnya, mengisi setiap inci meridiannya dan mengalir ke setiap helai dagingnya. Dengeng dengungan. Di lautan Kidantian, Yuan dan berputar dengan cepat. Yuan dan emas memancarkan cahaya yang berkedip-kedip. Di permukaan Yuan dan, ada empat garis aneh. Energi murni dan kuat disalurkan ke Yuan dan seperti banjir. Fluktuasi yang hebat itu seperti magma di dalam gunung berapi, sangat marah. Kaca. Suara retakan kecil datang dari dalam tubuh Chuhen. Retakan kelima muncul di Yuan dan, dan pada saat yang sama, aura yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya keluar dari tubuh Chuhen. Sebuah terobosan ke peringkat kelima dari alam Void Piercing. Namun, kekuatan yang mengisi meridian utama Chuhen tidak melemah karena hal ini. Sebaliknya, itu menjadi semakin kuat. Di dalam ruangan, tubuh Chuhen bersinar dengan cahaya warna-warni yang indah. Di lantai dan dinding ruangan, pola cahaya mengalir dan rune berkedip-kedip, membentuk susunan penyegelan pertahanan yang aneh. Sejak Chuhen meninggalkan dinasti bintang suci, dia memiliki kebiasaan mengatur barisan pertahanan di kamarnya. Jika tidak, setiap kali dia menerobos, aura yang tidak terkendali dapat dengan mudah merobohkan rumah. Selain itu, dengan isolasi susunannya, tidak mudah diganggu oleh dunia luar. Setelah waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari tubuh Chuhen. Kaca! Aura yang melonjak keluar dari tubuhnya lagi, dan Yuan dan di lautan Kidantiannya sekali lagi membelah garis aneh ke-6. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, Chuhen tidak keluar dari kamarnya hari ini. Setiap hari, akan ada orang yang menunggu di luar pintunya, tapi tidak ada pergerakan. Long Qingyang, Luo Mengxiang, Silan dan yang lainnya diam-diam bingung, tapi ini bukan pertama kalinya terjadi, jadi mereka tidak terlalu khawatir. Larut malam Dinasti bintang suci, ibu kota Jangkrik terdiam, dan angin malam terasa sejuk. Tembok merah dan gedung-gedung tinggi menghadap ke atas, dan langit tidak terlihat dari kejauhan. Orang-orang tidak tidur, dan malam belum berakhir. Batu bata hijau dan ubin putih, kota itu terluka, dan kota itu terluka. Ini adalah pusat ibu kota. Di kota kekaisaran, keamanan sangat ketat, dan suasananya dingin serta husuk. Di pavilion yang tinggi dan megah, sebenarnya ada sedikit sepi. Melihat ke selatan dari balkon pavilion, sesosok tubuh mengenakan gaun malam sedang bersandar di pagar, membiarkan angin malam yang sejuk mengacak-acak rambut hitam halusnya. Ini adalah seorang wanita muda dengan aura yang mulia. Wajahnya yang indah menunjukkan keanggunan dan keanggunan yang melekat. Dia adalah adik perempuan kaisar Dinasti bintang suci, dan juga bupati wanita pertama dalam sejarah. Namun, saat ini, ada jejak kesedihan yang tak tertahankan di matanya yang seperti bulan. Adik perempuan kerajaan. Pada saat ini, suara bertanya datang bersamaan dengan suara langkah kaki. Huang Fu Qing mendonga sedikit, dan kemudian seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun keluar dari pavilion. Orang ini tidak lain adalah kaisar Dinasti bintang suci, Huang Fu Hao. Mengapa kamu di sini? Huang Fu Qing tersenyum tipis. Kamu sudah lebih dari sebulan tidak menghadiri sidang pagi, jadi aku datang menemuimu. Huang Fu Hao selalu menyebut dirinya, aku, di hadapannya, bukan, kaisar. Apa bedanya aku pergi atau tidak? Bukankah ibu kota baik-baik saja sekarang? Tidak, Huang Fu Hao langsung menolak, tidak ada pejabat sipil dan militer di istana yang menatapku. Mereka hanya memperhatikan leluhur kekaisaran. Huang Fu Qing masih hanya tersenyum. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Di masa lalu, itu adalah permaisuri ilahi, dan sekarang adalah leluhur kekaisaran. Kelihatannya tidak ada bedanya, satu-satunya perbedaan adalah leluhur kekaisaran menjadi lebih kejam setelah mendapatkan kembali kekuasaan. Siapapun yang tidak menaatinya akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Adikku, kamu belum memberitahuku mengapa kamu tidak menghadiri sidang pagi hari ini. Sejujurnya, aku sedikit takut tanpamu di sisiku. Karena aku memikirkan seseorang. Huang Fu Qing berkata perlahan, matanya yang indah beralih ke Cakrawala kabur di kejauhan, dan alisnya yang sedikit mengernyit menunjukkan sedikit pemikiran yang dangkal. Adegan dua tahun lalu itu masih melekat dalam ingatannya, dan dia tidak bisa melupakannya. Ibu kota sedang mengalami perubahan besar, dan menimbulkan gangguan besar. Mata pemuda itu merah karena marah, dan dia akan membunuh permaisuri ilahi. Huang Fu Qing dengan jelas mengingat raungan kemarahan pemuda itu sebelum dia melarikan diri dari ibu kota. Jika aku, Chu Hen, tidak menghancurkan dinasti bintang sucimu, aku bersumpah aku bukan laki-laki. Kemarahan yang tak terbatas, kebencian yang tak terbatas, dan kebencian yang tak terbatas. Menyebabkan hati banyak orang ditandai dengan tanda yang dalam. Awalnya, ketika leluhur kekaisaran mendapatkan kembali kekuasaannya, badai itu perlahan-lahan meredah. Huang Fu Qing mengubur sosok itu jauh di dalam hatinya, dan tidak menyentuhnya lagi. Dia hanya menghela nafas dengan emosi sesekali. Namun, entah kenapa, pikiran Huang Fu Qing tidak tenang akhir-akhir ini. Dia selalu merasa sesuatu akan terjadi. Tadi malam, dalam mimpinya, dia bermimpi bahwa seorang pemuda yang memegang pedang hitam sedang menatapnya dari jauh, dan di belakangnya, ada sepasang mata ungu yang aneh. Aura dinginnya membuat orang sulit mendekat. Sepasang mata itu penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya. 579. Meteor melesat melintasi langit, pendek dan tergesa-gesa. Di menara Giok, Huang Fu Qing tanpa sadar jatuh ke masa lalu. Apakah dia akan kembali? Sosok muda itu terus muncul di benak Huang Fu Qing. Dia menghela nafas pelan, wajahnya yang halus membentuk lengkungan indah di malam yang berkabut. Matanya sedikit terkulai saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Saat ini, di perbatasan dinasti bintang suci. Di dalam ruangan yang tenang di kota lang wilayah angin tersembunyi, Chu Hen, yang tidak meninggalkan kamarnya selama beberapa hari, tiba-tiba membuka matanya bersamaan dengan aura yang sangat kuat. Berdengung. Kekuatan tak terlihat menyapu, dan cahaya ungu berkedip di mata yang dalam itu. Pencegahan dingin itu seperti obor yang memiliki daya tembus. Segera, kekuatan gelisah di luar tubuh Chu Hen perlahan-lahan menjadi tenang. Aura yang dipancarkan perlahan-lahan surut. Semua meridian utama tubuhnya mengalir dengan energi kekuatan yang melonjak. Dalam dantiannya, Yuan Dan yang mempesona berputar, melepaskan kekuatan batin sejati yang kaya. Di permukaan Yuan Dan, ada tujuh garis aneh. Ketujuh pola urat ini bersinar terang, seolah-olah itu adalah rune kuno. Kekuatan batin sejati yang kuat terus-menerus meluap dari mereka. Peringkat ketujuh dari alam Void Piercing. Chu Hen dengan lembut menghirup udara keruh, lalu menenangkan tubuh dan pikirannya. Bagaimana itu? Apakah kamu puas? Kata burung pipit api surgawi sayap suci dengan tenang. Kekuatan orang tua keluarga kerajaan telah mencapai peringkat kesembilan dari alam penusup kekosongan, jawab Chu Hen. Huff, jadi kenapa? Jika menurut Anda itu tidak cukup, saya dapat membantu Anda menembus dua peringkat lagi. Tidak dibutuhkan. Chu Hen menolak tanpa berpikir. Lagi pula, dalam jalur kultivasi, tidak selalu lebih baik menjadi galak. Begitu ranah melonjak terlalu tinggi, sangat mudah menyebabkan ketidakstabilan pada fondasi, yang akan memengaruhi pencapaian di masa depan. Tiga level bisa dikatakan sangat besar. Jika dia melonjak ke peringkat kesembilan dalam sekali jalan, itu setara dengan melewati lima level, dan pasti akan ada situasi di mana kekuatan batin sejati tidak stabil. Meskipun budidaya leluhur kekaisaran hanya selangkah lagi dari alam dunia yang mendalam. Namun, Chu Hen memiliki dua batas garis keturunan yang besar dan banyak kartu truf, jadi tidak perlu takut padanya dalam konfrontasi langsung. Apa yang dikembangkan oleh leluhur kerajaan adalah Kitab Suci Bintang Tujuh, dan apa yang dikembangkan Chu Hen juga merupakan Kitab Suci ini. Bahkan jika Zhang Xuan tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan pihak lain, tidak akan mudah bagi pihak lain untuk menjatuhkannya. Huff, Pak Tua, hari-hari baikmu dalam bersikap kasar terhadap orang lain akan segera berakhir. Mata Chu Hen menjadi dingin, dan wajahnya yang sedikit kurus sedikit menunjukkan sedikit kekejaman. Pagi-pagi. Berderak. Saat Chu Hen membuka pintu, hembusan udara segar bertiup ke wajahnya. Di saat yang sama, wajah yang familiar dan cantik muncul di depan matanya. Kamu akhirnya mau keluar. Chu Hen tersenyum tipis, apakah kamu selalu menjagaku di sini? Tidak. Luo Mengshang mengangkat alisnya dan berpura-pura ceroboh. Aku baru saja berjalan ke sini. Ku rasa kamu akan keluar hari ini. Chu Hen tersenyum, dan sedikit kelembutan muncul di matanya. Kamu menebaknya dengan benar. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Tunggu. Luo Mengshang tiba-tiba membeku dan menatap pihak lain dengan kebingungan. Kamu berhasil menerobos lagi. Chu Hen mengangguk. Luo Mengshang terkejut, dan samar-samar dia bisa merasakan bahwa kekuatan batin sejati di tubuh Chu Hen jelas lebih kuat daripada miliknya. Dengan kata lain, budidaya pihak lain telah mencapai peringkat ke-6 dari alam penusup kekosongan. Katakan sejujurnya, apa yang kamu lakukan hari ini? Luo Mengshang mendekati Chu Hen dan bertanya. Oke, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Chu Hen memegang tangan putih lili pihak lain dan langsung keluar dari halaman. Aku akan mencari kakak dulu. Sekitar setengah jam kemudian. Aula pertemuan klan umum. Si Lan, Ki Teng, Yan Han Liu, Fu Qin, dan yang lainnya tiba satu demi satu. General Chi, di mana kakak? Chu Hen bertanya pada Chi Wan Li di sampingnya. Chi Wan Li baru saja hendak menjawab ketika serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari pintu, diikuti oleh beberapa orang yang masuk. Aku di sini, suara Long King yang terdengar, lalu dia berkata, Saudara ketiga, lihat siapa yang datang. Oh. Chu Hen terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia menoleh, dia melihat seorang pria parubaya berusia empat puluhan berdiri di antara Long King Yang dan Su Yurong. Pria itu memiliki sikap yang cukup mengesankan, dan tubuhnya secara samar-samar menunjukkan fluktuasi energi reiki yang kuat. Patriark Su. Mata Chu Hen berbinar saat dia berkata tanpa berpikir. Orang yang datang tidak lain adalah keluarga Su dari Patriark Kota Gouge, dan juga ayah Su Yurong. Haha, kakak Chu Hen, bagaimana kabarmu? Su Hao menangkupkan tinjunya dan tertawa terbahak-bahak. Chu Hen membalas dengan menangkupkan tinjunya, lama tidak bertemu, Patriark Su, kamu menjadi semakin energi, selamat. Ini semua berkatmu, Saudara Chu Hen, aku bisa berada di sini hari ini. Ketika saya mendengar bahwa Anda telah kembali beberapa hari yang lalu, saya segera bergegas ke Kota Lang. Aku sangat lega bisa bertemu denganmu lagi. Su Hao berkata dengan sedikit emosi. Dia sangat berterima kasih kepada Chu Hen. Hal ini terbukti dari fakta bahwa pihak lain telah mengirim orang untuk membantu keluarga jenderal meskipun menyinggung tiga faksi utama di wilayah angin tersembunyi. Ini adalah tipe orang yang layak untuk dijadikan teman. Saudara ketiga, Patriark Su telah menunggu di sini selama beberapa hari, kata Long King Yang. Chu Hen menangkupkan tinjunya dengan nada meminta maaf, ada sesuatu yang harus aku urus pada menit terakhir, jadi aku telah menunda waktu Patriark Su, mohon maafkan aku. Tidak perlu bersikap sopan, Su Hao melambaikan tangannya. Long King Yang melanjutkan, Saudara ketiga, saya sudah berdiskusi dengan Patriark Su. Dalam setengah bulan, kami akan memindahkan keluarga jenderal ke Kota Gansie di Kekaisaran Angin Berkabut. Semua orang memandang Chu Hen. Su Hao juga mengangguk, saya punya beberapa teman di Kota Evil Gun, dan saya sudah memberitahu mereka tentang hal itu. Terlebih lagi, Kota Gansie terletak di Kekaisaran Angin Berkabut, jadi Kerajaan Bintang Suci tidak akan berani menyerang. Namun, ekspresi Chu Hen tidak berubah sedikitpun. Lalu, dia berkata, mengapa kita harus pergi? Tetapi tetap di sini bukanlah solusi jangka panjang, kata Long King Yang. Tidak peduli di mana kita tinggal, itu bukanlah solusi jangka panjang. Satu-satunya solusi jangka panjang adalah menerobos Kota Kekaisaran, menyerang Kekaisaran Bintang Suci, membunuh musuh-musuh kita, membunuh para pengkhianat, melancarkan serangan balik, dan menghancurkan pasukan kita. Kota Kekaisaran dalam satu gerakan. Beberapa kata keluar dari mulut Chu Hen, tapi jelas. Ekspresi semua orang berubah. Namun, Luo Mengsiang, Si Lan, Yan Han Liu, Ki Teng, dan yang lainnya semuanya tampak bertekad. Bagi mereka, wajar jika Chu Hen membuat keputusan seperti itu. Kamu gila, itu adalah sebuah kerajaan yang sedang kita bicarakan. Su Yurong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jadi bagaimana jika itu sebuah kerajaan? Chu Hen menatap mereka dengan dingin, aura dominannya yang tak terlihat menyebabkan hati semua orang bergetar. Kamilah yang akan mengirim mereka ke kuburan mereka. Gelombang udara dingin memenuhi aola. Tatapan semua orang menatap tajam ke wajah Chu Hen. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi bercanda sedikitpun. Yang ada hanyalah pandangan kebenaran dan tekad. Kapan kita berangkat? Long King Yang bertanya. Chi Wan Li dan Su Yurong memandang Long King Yang dengan kaget. Dia bahkan tidak memiliki keraguan sedikitpun. Dia menyetujui permintaan Chu Hen begitu saja. Mata Chu Hen dan Long King Yang bertemu, dan kedua bersaudara itu saling tersenyum. Terkadang, kepercayaan sesederhana itu. Haha, ini waktunya pertarungan besar lainnya. Ki Teng menggosok telapak tangannya, buku-buku jarinya retak. Katakan saja padaku sumber daya apa yang kamu butuhkan, aku akan kembali ke Boulder Empire untuk mendapatkannya. Aku juga, kerajaan angin berkabut ada di dekat sini, kata Luki. Saya tidak butuh apapun. Chu Hen sedikit menganggup, matanya yang seperti obor menyapu semua orang di aula. Pasukan biasa tidak akan banyak berguna. Kali ini, saya membutuhkan ahli seni bela diri sejati. Ahli seni bela diri sejati. Semua orang kembali tercengang. Su Hao melanjutkan, Saudara Chu Hen, keluarga Su bersedia berusaha sekuat tenaga. Terima kasih, kepala keluarga Su. Chu Hen menganggup penuh terima kasih. Meski begitu, masih sulit untuk melawan kerajaan bintang suci. Chi Wan Li sedikit ragu. Dia telah bertarung bersama Jendral Longbo selama 20 tahun, jadi dia tahu betul berapa banyak jendral dan ahli yang dimiliki kerajaan bintang suci. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Kelopak mata Chu Hen bergerak-gerak, dan bibirnya sedikit melengkung. 580. Siapa kamu? Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Green Willow Manor? Mungkinkah kamu bosan hidup? Di luar rumah mewah, pohon willow hijau membentuk keteduhan, dan air menyatu dengan langit dan air. Itu adalah tempat yang langka dan indah. Pada saat ini, para penjaga di luar istana menatap ke arah selusin orang yang datang ke arah mereka. Mereka semua adalah pria dan wanita muda, namun masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Jika kamu mendekat, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Melihat kelompok di depan mereka tidak berniat berhenti, para penjaga di gerbang memasang ekspresi galak dan meletakkan tangan mereka di atas senjata, siap menyerang. Long Kinyang ada di sini, Long Kinyang maju selangkah dan berteriak. Dorongan yang kuat itu seperti petir saat bersiul, menyebabkan semua orang di pintu masuk terlempar ke tanah, dan mereka merangkak dengan panik sambil memperlihatkan ekspresi heran. Long Kinyang. Cepat, cepat lapor pada Tuan Tanah. Untuk apa? Apakah kamu tidak mengizinkan kami masuk? Kita yang melangkah maju dan meraung. Kali ini, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka membuang senjatanya. Hei, kawan besar, jangan bersikap kasar. Kita di sini sebagai tamu, jadi kita harus lebih sopan, bukan? Chu Hen. Di sampingnya, Luki menutup mulutnya dan tersenyum, mengedipkan mata pada Chu Hen. Alis tampan Chu Hen terangkat sedikit, tersenyum ketika dia melihat penjaga yang kebingungan di pintu, dan berkata, saya ingin tahu apakah Manor Lord Hai ada di sini. Siapa? Siapa kamu? Seorang penjaga bertanya dengan takut-takut. Tolong beritahu Manor Lord Hai bahwa Chu Hen ada di sini untuk berkunjung. Apa? Anda Chu Hen? Semua orang ketakutan ketika mendengar nama ini. Wajah mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. Kamu? Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi. Kau ingin kami menunggu di sini. Saya menantang Anda untuk mengatakan itu lagi. Ki Teng meraung sekali lagi. Ki Teng tinggi dan kekar, dan matanya seperti banteng gila yang akan meledak. Tidak ada orang biasa yang berani menatap matanya. Semua orang bergidik ketakutan dan dengan cepat mengubah kata-kata mereka. Tidak, 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 silakan masuk, silakan masuk. Huff, setidaknya kamu bijaksana. Penjaga itu menyeka keringat dingin di dahinya dan membawa semua orang ke Manor sambil tersenyum. Chu Hen dan Long King yang berjalan di depan, sementara yang lain mengikuti di belakang. Setelah memasuki Green Willow Manor, banyak pemandangan aneh dan indah yang menyambut mata mereka. Taman, pavilion tepi sungai, pavilion dan menara. Pohon willow hijau zamrut bergoyang anggun seperti jumbai. Pemandangan indah ini bahkan lebih indah dari Taman Kekaisaran di Istana Kekaisaran. Tempat ini sungguh indah, kata Luo Mengcang dengan santai. He he, jika Nona Mengcang menyukainya, kamu bisa meminta Chu Hen menurunkannya untukmu, kata Luki. Itu ide yang bagus. Dalam beberapa hari, Green Willow Manor tidak akan ada lagi di dunia ini. Semua orang tertawa dan mengobrol tanpa ragu-ragu. Warna kulit para penjaga Green Willow Manor berubah lagi dan lagi. Mereka berulang kali khawatir, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan kelompok orang ini. Saat mereka memasuki lobi, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Kemudian, tujuh atau delapan sosok dengan aura kuat masuk. Orang yang memimpin adalah penguasa Green Willow Manor, Haibu Wang. Menguasai, para penjaga tampak seperti baru saja melihat penyelamat mereka. Wajah Haibu Wang muram. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mereka pergi. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Mudacu dan Kepala Long datang ke tempat tinggal saya yang sederhana? Nada bicara Haibu Wang tidak ramah. Sejujurnya, dia khawatir Chu Hen akan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya. Hari ini, Chu Hen memang datang. Chu Hen tersenyum sedikit. Tanpa menunggu pihak lain berbicara, dia berjalan ke kursi master di tengah aula utama dan duduk. Anda, seorang lelaki tua yang berdiri di belakang Haibu Wang ingin memarahinya, tapi dia dihentikan oleh Haibu Wang. Manor Lord Hai, saya datang ke sini hari ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Tuan Chu Hen, mohon ungkapkan pendapat Anda, jawab Haibu Wang dingin. Saya membutuhkan Green Willow Manor untuk membantu saya. Chu Hen tenang dan tak tergoyahkan. Bantuan apa? Sederhana saja, bantu aku menangani kerajaan bintang suci. Apa? Ekspresi Haibu Wang berubah dan dia menatap Chu Hen dengan kaget. Dia mencoba melihat apakah Chu Hen sedang bercanda tetapi dia tidak dapat menemukannya. Lelucon macam apa ini? Anda ingin bertarung melawan kerajaan bintang suci? Anda pasti sedang bermimpi. Kamu hanya perlu menjawabku. Kamu setuju atau tidak? Kata Chu Hen. Huff. Aku tidak akan mati. Jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Haibu Wang bahkan tidak memikirkannya sebelum dia menolak dan langsung memintanya pergi. Namun, Chu Hen tidak berniat pergi. Tatapannya berangsur-angsur menjadi dalam dan senyuman di sudut mulutnya tetap lembut. Karena Tuan Hai tidak mau bekerja dengan saya, mari kita selesaikan masalah lain. Di bawah dorongan Huang Fu Yuan Shi, Anda menyerang saudara saya dan menyebabkan keluarga jenderal menderita kerugian besar. Saya bertanya-tanya bagaimana Guru Hai akan memberikan kompensasi kepada kita. Kompensasi seperti apa yang kamu inginkan? Ekspresi Haibu Wang berubah jelek. Kecil ini terlalu sombong. Memang benar dia mewaspadainya, tapi bukan berarti dia takut padanya. Terlebih lagi, ini adalah Green Willow Manor dengan banyak ahli. Di wilayah Haibu Wang, tidak peduli seberapa kuat Chu Hen, dia mungkin tidak akan bisa menang jika mereka bertarung. Suasana di aula terasa berat. Namun, wajah Chu Hen tenang dan tenang. Dia perlahan tersenyum dan berkata, Ini sangat sederhana. Berikan saja nyawa Tuan Bang Sawan Hai. Apa? Haibu Wang langsung marah, dan amarahnya membumbung ke langit. Niat membunuh yang kuat meledak dari tubuhnya. Kamu sedang mencari. Sebelum dia bisa mengucapkan kata, Mati, sosok seperti hantu muncul di depan semua orang. Murid Haibu Wang mengerut dengan keras. Sebelum dia sempat bereaksi, aura yang sangat dingin dan menakutkan menyerangnya dari belakang. Di saat yang sama, aura kuat yang dia pancarkan langsung ditekan. Aku tantang kamu untuk mencoba dan bergerak. Suara sembrono terdengar di samping telinga Haibu Wang. Hati semua orang terkejut. Mereka melihat Chu Hen, yang duduk di kursi beberapa saat yang lalu, kini berdiri di belakang Haibu Wang. Dia sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mengejarnya. Setetes keringat dingin muncul di dahi Haibu Wang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan Chu Hen. Jika mereka bertarung, Chu Hen bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Kamu, apa yang kamu inginkan? Aku sudah mengatakan bahwa jika kamu membantuku menangani kekaisaran bintang suci, dendam di antara kita akan dihapuskan. Terlebih lagi, setelah ini selesai, aku akan memberimu hadiah yang besar. Tentu saja, jika kamu tidak melakukannya. Setuju. Chu Hen berhenti. Ia mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan tenang, maka mulai hari ini dan seterusnya, Green Willow Manor tidak akan ada lagi di wilayah angin tersembunyi. Saya, Chu Hen, akan melakukan apa yang saya katakan. Anda. Ancaman, ancaman yang terang-terangan. Ekspresi Hai Buang dan para ahli di Green Willow Manor berubah berulang kali. Orang ini masih sangat muda, tetapi mereka tidak mengira dia begitu kejam. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu, tapi aku yakin orang di depan pasti adalah aku, Chu Hen. Nada suaranya yang santai menunjukkan rasa percaya dirinya yang tidak bisa disembunyikan. Hai Buang menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Baiklah, aku berjanji padamu. He he, terima kasih, Tuan Rumah Hai. Begitu dia selesai berbicara, Chu Hen dengan ringan menepuk bahu Hai Buang. Tangan kanannya tanpa sadar terangkat ke udara. Senior Yan. Dipahami. Yan Han Liu mengerti secara diam-diam. Sosoknya bergerak, dan dia melintas di depan Hai Buang. Kekuatan spiritual yang kuat menyembur keluar dari istana niwan miliknya. Yan Han Liu dengan lembut mengangkat tangan gioknya, dan kekuatan spiritual yang kaya beredar di ujung jarinya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi beberapa puluh rune yang mempesona. Dengeng dengungan. Ruangan itu sedikit bergetar, dan jari putih ramping Yan Han Liu menunjuk ke punggung tangan Hai Buang dengan kecepatan kilat. Ekspresi Hai Buang berubah drastis. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sensasi mati rasa di punggung tangannya. Detik berikutnya, tanda di punggung tangannya bergerak seperti urat biru. Kemudian, mereka berubah menjadi tanda merah tua yang tampak seperti tengkorak. Hantu rune yang menyayat hati. Mata Hai Buang melebar karena marah, dan dia menatap Chu Hen dan yang lainnya. Ketika orang-orang di Green Willow Manor mendengar kata-kata, rune hantu yang menyayat hati, wajah mereka menjadi pucat pasi. Ini adalah teknik rune yang sangat kejam, dan khusus digunakan untuk mengendalikan prajurit kematian. Setelah ditorekan dengan rune hantu yang menyayat hati, ia tidak langsung aktif. Sebaliknya, masa inkubasinya akan lama. Namun, setelah masa inkubasi selesai, kekuatan rune hantu akan aktif. Pada saat itu, nasibnya akan lebih buruk daripada kematian, dan organ dalam seseorang akan terasa seperti akan terbelah. Siapa kamu? Mengapa Anda tahu cara menyiapkan ghost rune yang menyayat hati? Hai Buang memelototi Yan Han Liu. Dia ingin melihat sedikit rasa penghindaran di mata Yan Han Liu sehingga dia bisa memastikan apakah ini adalah rune hantu yang menyayat hati. Bagaimanapun, orang biasa tidak akan bisa melakukan kontak dengan teknik rune ini. Namun, mata Yan Han Liu setenang air di sumur, dan hanya ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah salah satu dari tujuh keajaiban absolut, formasi absolut, murid inti dari sekte seribu bangau, Yan Han Liu, kata Cuhen acuh ta'acuh. A. Formasi absolut. Bibir Hai Buang sedikit bergetar, lalu matanya menjadi redup. Manor Master Hai, jangan berkecil hati. Cuhen melanjutkan, rune hantu yang menyedihkan hati akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk diaktifkan. Setelah Anda menyelesaikan apa yang Anda janjikan kepada saya, saya pasti akan membantu Anda membatalkan teknik ini. Hai Buang mengertakkan gigi karena kebencian. Kali ini, dia benar-benar kacau. Tidak ada jalan keluar. Selain menyetujui Cuhen, dia tidak punya pilihan lain. Kamu menang. Terima kasih atas pujiannya. Senyum Cuhen sangat tidak tahu malu di mata Hai Buang. Sebenarnya, Cuhen melakukan ini hanya untuk amannya. Lagipula, orang-orang tua ini telah bertarung di wilayah angin tersembunyi hampir sepanjang hidup mereka. Saat menghadapinya, seseorang harus berhati-hati. Kalau tidak, tidak akan ada yang tahu siapa yang akan berbicara pada akhirnya. Sekarang nyawa Hai Buang ada di tangan Cuhen, tidak perlu khawatir tentang rencana Hai Buang. Terima kasih telah menonton!